ya selamat sore semuanya shalom shalom bisa dengar suara saya ya baik puji Tuhan hari ini oh baru direkam sorry oke baik selamat sore shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini kita ketemu lagi dalam pelatihan kita bersama-sama dengan Yayasan Pelayanan Indonesia Timur dengan setia kami mendampingi Bapak Ibu hampir 3 tahun tetapi kami tidak lelah untuk memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sesuatu yang berharga karena Firman Tuhan berkata bahwa kejadian 8.22 selama bumi masih ada maka ada musim menabur dan menuai malam atau pagi artinya selama kita hidup kita harus saling memberi kita harus saling menghidupkan dan hari ini kita dengan tema yaitu tentang detox detox ini sangat penting sekali buat kita terutama tubuh kita agar tubuh kita benar-benar menjadi fit kuat ya bahkan untuk melayani Tuhan dengan kekuatan ini jadi hari ini kita akan dilayani oleh karus sumber kita itu Ibu Elizabeth Subrata namun beliau belum bisa masuk karena misi ejendul 15 menit sebelumnya setelah ini jadi saya perkenalkan dulu seperti biasanya hamba Tuhan yang mendampingi kita juga Pak P. Daniel Alexander Shalom P. Shalom Oke baik ya P. Nanti aku minta ya P. Mami yang doa pembukaan ya Oke Kemudian juga biasa seperti biasa sponsor kita setiap Senin yang dari Yayasan Pelayanasi Timur dalam hal ini Bapak Handoyo Shalom Pak Handoyo Shalom Pak Handoyo Selamat sore semua peserta selamat sore Shalom Pak Handoyo Shalom Pak Handoyo Shalom baik Tehap ya Pak Handoyo ya Puji Tuhan saya Pak Handoyo Haleluya puji Tuhan baik Kemudian seperti biasa juga pakar kita dalam hal vision and answer yaitu Bapak Insinyur Wisnu Dewayana Shalom Pak Wisnu Shalom Pak Wisnu Shalom semua Shalom Iya Baik kemudian juga dengan Bapak Dokter Insinyur Kacung Haryono Shalom Shalom Pak Winta Shalom Ibu Bapak semua Iya Si Tuhan Ya ini maaf kalau ada ribut di ruangan ini karena saya juga sementara bereserang saya masih meeting untuk Rekernas PGPI tapi tidak apa-apa saya minta izin keluar sebentar untuk berdampingi Bapak Ibu yang saya cintai dalam hal ini Bapak Steph sebagai host kita di belakang layar kalau Pak Steph Oh salam Pak Daniel ya Oh ya Iya kemudian juga dengan Bro Joshua Shalom Oke baik Baik terima kasih Puji Tuhan Ya kita akan segera awali pelatihan kita sore hari ini namun sebelumnya kita akan doa bersama kemudian nanti ujian yang akan dibawakan oleh Saudari Merna Mandalahi Shalom Merna Shalom Pak Efta Puji Tuhan ya Puji Tuhan ya Jadi sebelumnya kita doa pembukaan dulu Dalam hari ini akan saya minta dengan kasih khusus Mame Luis Alexander Sudah lama nih Silahkan Ya Ya doa dari situ aja Ya Ya silahkan istri tercinta Bapak Kami mengucap syukur Bapak Bapak kami boleh berkumpul Walaupun dengan Zoom Kami mengucap syukur Bapak Bahwa kami boleh belajar Dengan anugerah yang kau berikan kepada kami Tanah yang syukur Di mana pertumbuhan terjadi Dan kami juga mengucap syukur ya Bapak Kami dipertemukan dengan pakar-pakar Yang Tentang pertanyaan ini Sehingga kami boleh belajar lebih banyak lagi Terima kasih Bapak Engkau saja yang Terus Bekerja di dalam Persebutuhan ini Dan engkau terus yang memberikan hikmat Kepada Pakar-pakar itu Dan kepada kami semua Untuk kami dapat Memberikan Supaya kami boleh Juga menjalankan segala yang Telah kami Telah kami Telah kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Mami Louis Buat doanya Kami sangat diberkati Dan saya menyerahkan Kepada Myrna Untuk bawa kita dalam pujian Dan dilanjutkan oleh Papi Den Dalam Firman Tuhan Silahkan Myrna Terima kasih Pak Yesta Shalom Bapak Ibu Shalom Puji nama Tuhan Iya ini suaranya Papi Den Lama tidak berjumpa Malu-malu Minas Amin Sembulan ini absen Empat kali absen Minta maaf Puji nama Tuhan Kita bertemu kembali Dengan Anugerah dan perkenanan Tuhan Mari sore hari ini Kembali Saya mau ngajak kita Bapak Ibu Terlebih dahulu Kita satukan hati kita Satu suara Kita naikkan pujian kita Kepada Tuhan Amin Karena kita mau melibatkan dia Di dalam segala hal Yang kita kerjakan Supaya dia membuat Semuanya berhasil Haleluya Yang ku sembra Yang ku puja Yang ku puja Haleluya Yang ku sang Zam Du Haleluya Sebabkan aku Amatku, Yesus, ku sabakah, Yesus, engkau tudanku, Yesus, engkau rajaku yang kuru-kurunya, Yesus, ku sabakah, Kuran dan roh kudusmu, kini aku mendampau pasu hadiranku. Yang ku sembah, hanya Yesus, yang ku puja, hanya Yesus, Yang ku sembah, hanya Yesus, sebabkan Amatku, Yesus, ku sabakah, Yesus, Engkau Tuhan ku, Yesus, engkau rajaku yang kuru-kuru ke dunia, Yesus, Ku sembahkan jurang dan roh kudusmu. Yesus, ku sembahkan, Yesus, ku sabakah, Yesus, engkau, Ku sembahkan, yesus, ku sembahkan juara, Yesus, ku sembahkan Jaus, Dan roh kudusmu Kini aku menyembah Pasuk hadiratku Kini aku menyembah Pasuk hadiratku Kini aku menyembah Pasuk hadiratku Terima kasih Pak Efta Biar pujian ini terus membawa hati kita Untuk selalu menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Apas kita semuanya Amin Amin Terima kasih Merna Ya Pak Efta Ya Tuhan berkati Merna Tuhan baik Tih Silahkan Tih sekarang waktunya Papi Sekali lagi saya minta maaf Kepada semua tim Karena sebulan ini saya tidak bisa gabung Banyak hal yang perlu dikerjakan Tapi hari ini Bisa bergabung kembali Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang manis yang Tuhan berikan Buat kita semuanya boleh berkumpul Baik Tema kita belajar hari ini Inilah bukti mengapa tubuh kita perlu didetoks Ya Mengapa tubuh kita perlu didetoks Wah tema yang keren sekali Baik Kita akan belajar Tema kita hari ini Kenapa tubuh kita perlu didetoks Puji Tuhan Nanti pakarnya Ahlinya Eksperternya Ibu dokter Elizabeth Subrata Lama enggak ketemu ini Eli senang sekali Apa penampilannya lain hari ini Terima kasih Pak Ya baik kita mau belajar Saudara Sebersih apapun udara yang kita hiru Ya Contoh Di banyak negara di dunia Pemerintahnya itu sudah Ya Pemerintahnya sudah Menetapkan Ya ukuran kebersihan udara Di Daerah mereka Wah dengan semua peralatan yang hebat Ya Ada banyak negara Saya tidak bisa sebut satu persatu Tapi tetap Tidak ada udara yang 100% seril Atau bersih Nah apalagi di Indonesia Keadaannya ini Apalagi di Pulau Jawa Jakarta dan semuanya Maaf ini Jangan tersinggung orang Jakarta Nah Nah tiap hari 24 jam Kita itu menghirup Udara yang enggak bersih Nah maka itu dalam istilah kesehatan Ada radikal bebas Yang bersliweran yang Perterbangan di seluruh kehidupan Kita ini Radikal bebas Itu baru udara Belum lagi Makanan-makanan dan minuman-minuman Yang kita konsumsi Bayangkah Nah kita tidak mungkin Tiap kali mau makan mau minum Mesti bawa Mesti bawa Laboratorium kecil Ya Lalu tiap kali kita mau makan mau minum Apa saja Mesti kita tes dulu Ini pewarnanya Dari bahan apa semuanya Yang enggak makan-makan Kalau begitu yang enggak minum Bisa-bisa malah ketakutan kita Melihat itu Nah saudara Dari sini kita melihat Kagum kepada Bapak di Sol Yang menciptakan tubuh kita Dengan begitu hebatnya Betul-betul mengagumkan Kita enggak tahu proses yang terjadi Yang kita hirup udara Yang kita makan Yang kita minum Yang kita cium Yang menempel semua ke badan kita Wih Jangan takut Kalau saya ngomong ini Terus ada Dan terus ada Ketakutan Mulai besok Bungkus tubuhnya Dengan plastik seril Yang tak lucu juga Kalau mau jalan-jalan Kemana dengan Dibungkus seperti itu Nah ini yang kita harus kagum Kalau kita bisa hidup Sampai umur sekian ini Itu sudah setiapnya Pemeliharaan Tuhan Buat hidup kita Dengan semua Saya katakan Dalam tanda kutip Racun-racun Yang setiap saat Bukan cuma setiap hari Masuk ke tubuh kita Maka itu Maaf ya ini Semak ngomong Tapi jangan suara Merasa bagaimana Kenapa Di hidung kita Sering ada kotoran Nah maaf Selama pandemik berlangsung Semuanya harus pakai masker Maaf ini maaf Lumayan lah Hidung kita gak tahu Maaf ya maaf Nah Kalau sodara Dan saya menemukan Ada Istilah orang Tai hidung Maaf ya maaf Itu bukti Betapa kotornya Udara yang masuk Ketubuh kita Bersyukur Pencipta kita Memberikan penyaring Di hidung kita Sehingga Sebagian Sehingga Sebagian yang kotor Yang kita hirup itu Nyangkut Di saringan Hidung kita Terima kasih Pak Belum lagi Yang kita minum Yang kita makan Di proses dalam tubuh ini Luar biasa Ada penyaringnya Menyaringnya Bersyukur Tuhan Berikan kita ginjal Dua lagi Hebat Ginjal itu Kalau mesin motor Itu Karburator Itu masih pakai bahasa Belanda Itu bahasa Indonesia Bersyukur Karburator Karburator Di mesin motor Itu tugasnya Untuk menyaring Karena Bensin Atau Pelumas Atau Apa ya Minyak yang masuk Untuk motor itu Bisa jalan Itu Tidak 100% Bersih Nah Disitu Disarang di Karburator Nah Ginjal kita ini Luar biasa Maka itu Tolong Yang masih Punya ginjal Sehat Jaga Tiga hal Satu Istirahat Yang cukup Sebab Ginjal kita juga perlu istirahat Jangan dipaksa kerja terus Menyari Kedua Minum Air jernih Bukan air putih Air putih Itu susu Minum air jernih Yang cukup Rata-rata Dua liter Nah Kalau Ngomong dua liter Rasanya kayak apa Delapan gelas Itu dua liter sehari Kalau Kita pakai kata Delapan gelas Sedikit 24 jam Dibagi Delapan Itu hanya tiap tiga jam Satu gelas Enggak rasa Nah Minum Air jernih Supaya Darah kita Tidak kental Karena Kalau darah kita Kental Ginjal kita Kerjanya Berat Menyaring Itu Nah Nomor tiga Nah Ini konsumsi Makanannya Buat ginjal Hati-hati Dengan gula Hati-hati Dengan lemak Lemak Ginjal Kita akan Terganggu Kalau konsumsi Makanan kita Tidak sehat Yang suka Manis Hati-hati Jangan Terlambat Setelah sakit Baru Kita Konsumsi Pola makanan Sehat Terlambat Kepada anak-anakku Anak-anak muda Ijinkan saya Ngomong kalimat ini Dan Buat semua yang Ikuti pelajaran ini Jangan Sudara Merasa Apa ya Tertuduh Atau Panik Atau Takut Enggak Tapi seharus Kalau usia Sudara Antara Dua puluhan Sangat Bagus Sudara Mulai Belajar Pola hidup Sehat Dalam istirahat Konsumsi Minuman Konsumsi Makanan Dijaga Nah itu Umur Dua puluhan Tapi kalau Kepala empat Lewat Baru Mulai Mikir Pola hidup Sehat Secara Usia Terlambat Tapi kalau Hari ini Kita Bertobat Dari Pola Makan yang tidak sehat Kiranya Tuhan Menolong Kita Yang baru Sadar Di usia kepala empat Maka itu Alkitab Jangan Cuma Dilihat Sebagai kitab Suci Agama Yang urusannya Surga Dan dunia Tidak Musa Adalah Orang pertama Yang Menuliskan Pola Makan Sehat Bahkan Sebelum Ada Manusia Papa sudah Memberikan Kita Lihat Ayat yang pertama Kejadian satu Ayat Sebelas Ya Bisa ditayangkan Alkitabnya Ya Oh Ada yang komen Setuju Tuhan Menyediakan pengaman bagi tubuh kita Saya Pernah dengar Ternyata Luar biasa Kecil Tapi sangat bermanfaat Tuhan Tuhan Memperhatikan jaman halal terkecil di tubuh kita Terima kasih Untuk yang Komen ini di Instagram saya Ada Yang bisa Nayangkan alkitab Kejadian satu Ayat yang kesebelas Atau Atau Pak Meneta Yerda Tolong nak Bacakan Ya Silahkan 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 Saya lagi Saya lagi di Oke Mirna Itu seorang Mirna 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 Tuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian Ayat 12 Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Alam melihat bahwa semuanya itu baik Terima kasih Mirna Suara Ketika Yahweh Tuhan berfirman dan ditulis oleh Musa Ingat dua hal Satu matahari belum ada Karena matahari ada baru pada masa keempat Nah mengapa kita harus mempelajari konsep ini? Karena Gijau daun atau klorofil tidak akan bisa memasak makanan buat keperluan hidup tumbuh-tumbuhan itu kalau tidak ada matahari Ini tidak sehat sekali Jadi ada terang Nah kejadian 1 ayat 3 itulah matahari yang lebih hebat dari matahari yang ada yang diciptakan Papa di masa keempat di kejadian 1 ayat 14 Ini hebat sekali belum ada matahari tetapi sudah ada fotosintesa Yang kedua hebatnya Papa kita ketika Papa berfirman di kejadian 1 ayat 11 ini manusia itu belum ada Tapi Tapi Papa menyediakan makanan yang manusia butuhkan nanti Hebat Nah perhatikan 3 hal yang Tuhan ciptakan Ini makanan sehat Satu tumbuh-tumbuhan hijau Bahasa orang pakai bahasa Inggris herbs Ya sayur-sayuran Ya sejak awal memang Tuhan itu minta kita ini visitarian Nah konsumsi protein hewani itu baru ada di fasal 9 kitab kejadian Keren sekali Lu kenapa baru fasal 9 Tuhan izinkan manusia makan daging Karena oson sudah rusak Itu lapisan air yang melindungi bumi dari ultraviolet sinar umum matahari Hancur karena dosa manusia dan Tuhan marah dan terceder banjir yang besar Nah dari situ baru orang diizinkan makan daging Tapi gak banyak-banyak hanya untuk secukupnya saja Maka itu setelah air bang Banjir besar itu selesai Mulai ada fermentasi Ada peragian di bumi Tadinya nomba jus anggur Meras anggur gak amap Karena sinar umum matahari itu ditahan oleh lapisan air yang ditumpatkan ke bumi Dan lapisan air segitu banyak itu sekarang jadi kutub utara dan kutub selatan Dan sesuai dengan janji Tuhan di bayu 21 Suatu hari nanti kutub utara akan mencair, kutub selatan akan mencair Gak usah takut dengan binatang-binatang kutub Tuhan bisa ubah Dan air itu dikembalikan ke tempat asalnya Yaitu di langit sana, di udara sana Hebat sekali Maka itu no kaget Dia biasa buat jus anggur gak masalah Ternyata jadi Arab Beralkohol Mabuk lah Nah jadi yang pertama Tuhan ciptakan itu daun-daunan herbs Lalu biji-bijian grain Lalu yang ketiga buah-buahan Jadi dari awal Makanan kita yang betul itu adalah sayur-sayuran Biji-bijian dan buah-buahan Oh maaf sebentar Sinyal Instagramnya Sabar dulu Oh Facebook saya ini Tuhan tolong Dalam nama Yesus Sabar dulu Sabar dulu Di Facebooknya ini Oke Nyambung lagi Nah jadi sejak awal Manusia itu diciptakan bukan pemakan daging Dua hal penting Kita gak punya taring Kita tidak setajam binatang pemakan daging Begitu pula usus kita Tidak diciptakan untuk mengolah daging Maka itu usus binatang buas Pemakan daging Beda dengan usus binatang Seperti sapi Kambing dan sejenisnya Beda Oke Saya lanjutkan Nah ketika Tuhan ciptakan hal itu Dunia dirusak Dan terjadi kekacauan yang luar biasa Sudara kata detox Itu ternyata sudah ada di alam kita Membuang racun-racun Mari kita buka Yesyiel fasal 36 Ayat yang ke-25 Mirna bacakan lagi Yesyiel 36 Ayat yang ke-25 atau 26 itu Aku akan mencurahkan kebenamu air jernih Silahkan Yesyiel 36 Ayat berapa, Pih? Coba lihat ayat 25 atau 25? Terima kasih, Pih Ayat 25, Mirna Ayat 25 Ya Elnatan, Delaya, dan Gemaria Apakah ini, Pih? Bukan Sayang Salapi Yesyiel 36 selamat menikmati Pak Yevta, kayaknya sinyalnya Shalom 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 Dengar ya, dengar ya Sinyalnya Pak Redi Oh, gitu ya Ini saya lagi di kantor Kantor saya nih, di PGPI Tapi saya Jadi gimana nih, kita lanjutkan Atau gimana ya Pak Yevta, beliau Tadi suruh bacakan di YHSG Oh, ya coba Coba deh Tapi beliau udah gak ada, gimana ya? Ditunggu sebentar Ditunggu sebentar aja mungkin Pak Oke, baik Saya perkenalkan dulu ya Tadi kan Ibu Elizabeth Belum hadir ya Bersama-sama Kita untuk perkenalan Baik, Shalom Ibu Elizabeth Halo Mbak Bu, kita pernah pelayanan bersama-sama Bu Di gereja Oikos Indonesia Tahun berapa Sudah, ya mungkin tahun 2000 berapa gitu Gereja Oikos Indonesia Sama Daniel Ong Di Perth Di Indonesia Di Indonesia, Bu Di Indonesia Oh, oke Saya sudah Saya sudah baca Buku-bukunya Ibu Gitu ya Luar biasa Ya, walaupun Saya mungkin murid yang nakal, Bu Kadang-kadang Hari ini bertobat Hari ini bertobat Baik Ibu Elizabeth Maaf nih, Bu Saya Mau baca CV-nya Tapi saya belum dapat Tapi gak apa-apa, Bu Yang penting mereka sudah tahu Bahwa Ibu Elizabeth Subrata adalah seorang Pakar nutrisi Indonesia Luar biasa Dan sampai saat ini Tetap sehat bugar Dan kejutan bersama-sama dengan kita Saya yakin percaya Bapak Ibu yang ikut Zoom ini Pasti akan diberkati Ketika mendengar paparan daripada Dokter Elizabeth Subrata Baik Bapak Ibu Saya rasa itu saja Mungkin karena Anu Koden sudah muncul Pada Nel Sudah muncul ya Halo Pi Halo Iya Oke Maaf ini ada gangguan sinyal Ini ayat terakhir aja Oke Baik Baik Pi Yeskil 36 Ayat yang ke-25 Aku akan mencurahkan Kepadamu Air jernih Yang akan mentahirkan kamu Nah stop Ya stop Aku akan Mencurahkan air jernih Bukan air putih Air yang betul-betul sehat Untuk mentahirkan engkau Tahir itu dari bahasa Arab Artinya klaim Bersih Ini netos Saat ini saya temukan luar biasa Dari berhala-berhalamu Berhala itu Enggak cuma patung ini Patung itu Tidak Tapi berhala disini Maaf Sesuatu yang kita Lebih-lebihkan dalam hidup Nah kalau saudara Maaf Rakus Itu dalam kitab Pesus dikatakan sama Dan penyebab berhala Yang hobi Makanan-makanan yang gak sehat Nanti Ibu Elizabeth akan Menjelaskan itu Yang hobinya makan jeruan Makan lemak Dan makan-makan yang lain Yang dilarang oleh Tuhan Yang ada di kitab Musa Juga dilarang oleh dokter Dalam ilmu kesehatan Nah cuma masalahnya Kenapa semua yang Tuhan larang Itu enak-enak loh masalahnya Maaf Nah maka itu dalam hidup ini Radikal bebas Berhala-berhala itu Menajiskan hidup kita Lanjut Mirna Yang akan mentahirkan kamu Yang akan mentahirkan kamu Dari segala Kenajisanmu Kenajisanmu Itu radikal bebas Kotoran-kotoran Terus Dan dari semua Berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Ya terima kasih Mirna Selesai ya ayatnya ya Nah inilah janji Bapak di surga Ayat terakhir lagi Ya Yohanes 15 Ayat 3 Ini detoks Di dalam perjanjian baru Kalau perjanjian lama Detoksnya ada di YSKL 36 Ayat 25 Maka di perjanjian baru Detoksnya ada di Yohanes 15 Ayat 3 Yohanes 15 Ayat yang ketiga Kamu memang sudah bersih Karena firman Yang telah kukatakan Kepadamu Terima kasih Tuhan Saudara dan saya Memang Sudah bersih Di detoks Dari semua Radikal bebas Kenajisan-kenajisan kita Sarabjasmani Ohani Sarabjiwa Karena firman Yang telah kukatakan Kepadamu Jadi kalau tiap hari Kita mendengar firman Diisi firman Diklontor oleh firman Yang kotor-kotor Ini lenyap Dari hidup kita Pasti kita akan sehat Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Terima kasih untuk Pelayanan Indonesia Timur Yang memberi kesempatan Kita boleh belajar Bersama-sama Dan lakukan firman Tuhan Tuhan ini Maka kita akan sehat Terima kasih Kepada Dengan pengajaran Oke Saya kembangkan Kepada Pak Meneta Yesus Ya baik Selah puji Tuhan ya Jadi Kata Kata kuncinya Dari papi Begini Bertobatlah Mulai hari ini Ya Mulai bertobat Supaya Tubuh kita Karena Roma 12 Ayat 1 Katakan Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Di hadapan Tuhan Itu adalah Ibadahmu yang sejati Nah ini Penting sekali Supaya tubuh kita Kita persembahkan Untuk memuliakan Tuhan Memberi makan Kepada banyak orang Memberkati Menghidupkan Banyak orang Baik Terima kasih Buat Bapak Pendeta Dan Alexander Buat kita semua Yang sudah siap Untuk Bersama-sama Menikmati berkat Tuhan Melalui Ibu Dokter Elisabeth Subrata Saya Persilahkan Langsung saja Waktunya Saya berikan waktu Bu Dari sekarang 40 menit Bu Nanti ada Tanya jawab lagi Bu Jadi 40 menit Hanya pembaparan Kemudian tanya jawab Gitu Bu Gimana Oke Bu Tujuh ya Bu Oke 40 menit Berarti Sampai jam 8.20 8.20 6.20 6.20 Nanti Tanya jawab Gitu Ada tanya jawab Gitu Nanti bisa Di Remind Kalau saya Keterusan Oke Terima kasih Terima kasih Ya hari ini Senang sekali Saya ada di Pertanyaan ini Saya sering ikuti Tiap Senin Ada bolong-bolongnya Juga Tapi saya Merasa Bersyukur Sekali Dengan demikian Saya dimotivasi Untuk Bisa bertanam Dengan cara Yang benar Ya Nah Hari ini Sebenarnya Baru permulaan Jadi Cuma Baru Assessment Sebenarnya Saya akan Lakukan Kita akan Lakukan Self Assessment Apa Namanya Memeriksa Diri Kita Sendiri Saudara Memberikan Score Atau Scoring Apakah Kita Sudah Perlu Kita Perlu Detox Atau Enggak Nanti Judulnya Tadi Ini Tandanya Bahwa Kita Perlu Detox Saudara Menilai Sendiri Saya Harap Saya Belum Buka PowerPoint Tapi PPT Tapi Saudara Pegang Pen Atau Di Handphone Saudara Score Jadi Nanti Tahu Rapot Rapot Kalau Di Sekolah Rapot Kita Sendiri Kita Tahu Berapa Nilainya Ada 30 Pertanyaan Yang Akan Saya Ajukan Semoga Keburu Dalam 40 Menit Ini Tapi Nanti Ada Tanya Jawab Ada 30 Pertanyaan Untuk Saudara Jawab Sendiri Pribadi Dikasih Score Kalau Iya Kasih Score 1 Nanti Di Jumlah Kalau Jumlahnya Ada 30 Pertanyaan Kalau Anda Score Tadi Dinilai Itu Nilainya Lebih Dari 20 Itu Jelas Itu Tanda Bahwa Saudara Sudah Harus Segera Significant Detox Detox Gitu Ya Kalau Yang Nilainya 5 Sampai 19 Itu Ya Saudara Usahakan Ya Usahakan Untuk Bisa Mendetox Ya Kalau Yang Nilainya Di bawah 5 Berarti Yang Di Checkpoint Sedikit Gitu Ya Jadi Jawabannya Banyakan No 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 Gitu Jadi 5 Di bawah 5 Nah Itu Kita Sehat Banget Kita Gak Perlu Jarang Yang Begini Saudara Tapi Coba Nanti Kita Mau Mengarah Kepada Sana Kalau Kita Mau Organ Tubuh Kita Umurnya Panjang Mesin Jantung Kita Panjang Seperti Tadi Pak Daniel Sudah Bilang Harus Dibersihkan Gak Bisa Dijunjot Terus Gitu Ya Kalau Hari Hari Dikasih Mesin Mobil Kita Dikasih Bensin Pinggir Jalan Terus Walaupun Mobilnya Bagus Sekali Mahal Sekali Ya Rusak Dia Cepat Ya Ada Mobil Yang Umurnya Panjang Sama-sama Apa Namanya Merek Belinya Tapi Ada yang Satu Masih Bagus Satu Udah Jelek Itu kan Tergantung Apa yang Dia Rawat Ya Sama Organ Jantung Kita Usus Kita Liver Kita Juga Bagaimana Kita Memperlakukannya Begitu Kita Langsung Aja Kita Ases Dulu Ases Kita Nilai Sudara Sudah Siap Pencil Atau Pen Atau Handphone Sudara Jawab Sendiri Ya Jawabannya Ya Atau Tidak Nomor Nomor Satu Ada 30 Pertanyaan Siap Apakah Anda Rakus Sekali Tadi Pak Daniel Cerita Tentang Rakus Rakus Banget Gak Bisa Enggak Harus Ada Itu Rakus Banget Dengan Sweet Sweet Bisa Coklat Bisa Kue Yang Manis Minuman Manis Gak Bisa Minum Air Putih Lagi Pokoknya Aku Harus Manis Banget Atau Kalau Anda Orang Jawa Gak Bisa Kalau Gak Pakai Gula Teh Gitu Misalnya Apakah Ada Rakus Dengan Sweet Manis Roti Putih Lalu Pasta Bami Bami Instant Nude Nasi Putih Kalau Makan Nasi Putih Segebung Dimakan Gak Bisa Atau Karbohidrat Lain Makannya Kentang Goreng Terus French Rice Anda Jawab Apakah Anda Rakus Sekali-sekali Makan itu Tidak Problem Nyobain Tapi Ini yang Saya Tanyakan Tidak Bisa Tidak Grave Rakus Harus Ada Itu Silahkan Anda Jawab Kasih Skor 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 Kalau Ya Aku Gak Bisa Kalau Minum Gak Manis Aku Gak Bisa Kalau Makan Insan Mie Tiap Pagi Ada Pasien Saya Kalau Tiap Pagi Makan Insan Mie Gak Bisa Dua Kali Lagi Kalengan Package Food Yang Udah Jadi Nugget Maling Daging Babi Yang Dikaren Yang Enak Banget Sosis Package Food Siapa Sarden Yang Dikaleng Lalu Bacon Ham Salami Burger Burger Yang Udah Jadi Snack Bar Pokoknya Udah Bukan Masak Sendiri Yang Udah Jadi Sekarang Lagi Sibuk Pokoknya Semua Sudah Bisa Yang Buatan Fabric Gitu Saudara Coba Assess Sendiri Iya Atau Enggak Apakah Makan Itu Paling Tidak Atau Fast Food Tidak Mau Masak Sendiri Fast At List Paling Tidak Three Times A Week Tiga Kali Seminggu Coba Anda Jawab Sekali Sekali Comot Tidak Gak Apa Saudara Tapi Kalau Seminggu Tiga Kali Emang Ibu-ibu Pada males Masak Misalnya Udahlah Hari ini Beli kalengan Sarden Besok Beli Sosis Besok Beli Nugget Besok Banyak Banget Sekarang Makanan Yang Diproses Nanti Nanti Ditanya Jawab Kita Baru Bahas Kenapa Bisa Gitu Kenapa Kalau Begini Saya Jadinya Perlu Di Detox Sekarang Skor Dulu Jadi Kita Serius Jadi Anda Jadi Dokter Sendiri Mendiagnosa Sendiri Yang Ketiga Nanti Saya Sampai Sepuluh Saya Stop Sebentar Untuk Anda Hitung Dulu Kalau Nanti Ngawur Lihat Sebentar Yang Ketiga Apakah Anda Senang Sekali Minum Kopi Atau teh Itu Lebih Dari Dua Kali Sehari Aduh Udah Gak Bisa Minum Air Putih Saya Mesti Ada Kopi Kopi Nomor Satu Atau Nomor Satu Ada Tukang Taman Saya Ya ampun Dia gak Bisa Kerja Dia Ngomel Kalau Mbak Saya Belum Kasih Dia Kopi Lalu Gak Cukup Satu Dia Minta Lagi Dua Kerjanya Cuma Empat Jam Udah Minta Dua Kopi Belum Dia Dari Rumah Belum Dia Minum Lagi Nah Ya Tadi Ada Kata Berhala Makanan Itu Bisa Jadi Berhala Gak Bisa Itu Dia Gak Bisa Kerja Dia Mondar Mandir Dia Mesti Tungguin Itu Ya Sama Kita Pendeta Pendeta Juga Banyak Yang Begitu Kadang Kadang Gak Bisa Siapkan Firman Tuhan Gak Bisa Berdoa Kalo Gak Ada Kopi Katanya Gak Semangat Oke Jadi Berarti Itu Artificial Stimulan Stimulannya Bukan Dari Tuhan Tapi Dari Minuman Minuman Perangsang Ini Oke Anda Jawab Lebih Tadi Berapa Sehari Lebih Dari Dua Kali Boleh Minum Kopi Once A Day Sebenarnya Pun Nanti Ada Syaratnya Kopi Yang Bagaimana Nanti Kita Tarik Dalam Diskusi Yang Minum Diet soda Anak-anak Muda Disini Banyak Anak-anak Muda Wah Keren Kan Diet Kata Anak-anak Muda Kan Saya Minumnya Diet Soft Drink Diet Soda Bukan Yang Regular Yang Gulanya Kurang Wow Nanti Kita Bahas Lebih Bahaya Lagi Sejahat Jahat Gula Lebih Jahat Lagi Yang Namanya Diet Gula Ini Diet Sugar Menarik Sekali Nanti Kita Bahas Kenapa Jadi Artificial Sweetener Jauh Lebih Berbahaya Daripada Gula Sendiri Gula Sendiri Tadi Pak Daniel Udah Bahas Anda Nggak Mau Cuci Ginjal Jangan Gulaan Terus Sederhana Sekali Yang Bikin Kita Cuci Ginjal Nomor Satu Adalah Diabet Oke Oke Yang Yang Kelima Apakah Anda Tidur Kurang Dari 8 Jam Perhari Nah Sampai Tidur Bukan Makanan Aja Ada hubungannya Nanti kita bahas Kalau orang yang kurang tidur Itu besoknya rakus Pagi-pagi Dia kepengen Sekali makan Dan sayangnya Bukan dia memakan sayur Yang tadi Pada Daniel Cerita Yang dia Pengen Adalah Yang manis Yang berlemak Yang asin Yang nendang Kita sebut Breast point food Nanti kita bahas Kenapa bisa begitu Apa hubungannya Kurang tidur Dengan itu Nah Gitu Padahal Bicara detox Memang Tuhan Sudah ciptakan Detox itu Mulai Sejak jam 11 Jam 9 Sudah mulai Tuhan Keluarkan Liver kita Keluarkan Melatonin Terakhir kita Mesti tidur Jam 11 Sebenarnya Karena jam 11 Sampai jam 1 Malam Itu Liver sedang Detox Besar-besaran Untuk buang Racun Yang tadi Pak Daniel Cerita Yang kehirup Oleh kita Kemakan Oleh kita Dan seterusnya 11 Sampai 1 Jadi kalau Anda tidur Di atas itu Livernya Nggak bisa Perform Bekerja Untuk Buang Toksin Jadi 8 jam Diitung Dari Before Midnight Not After Midnight Jadi Aku 8 jam Tapi aku tidurnya Jam 2 Bangun Jam 10 Ah Nggak Benar Ini Before Midnight Karena One hour Before Midnight Kita Sleep Tidur Itu Equal Dengan 4 hours After Midnight Satu jam Kita tidur Sebelum Tengah Malam Itu Nilainya Sama Dengan 4 jam Setelah Tengah Malam Berarti Useful Banget Tidur Sebelum Tengah Malam Karena Perbandingannya 1 Banding 4 Makanya Anda Tahu Kalau Kurang Tidur Besoknya Aduh Uring Dan Itu Pasti Toksin Bertumpuk Karena Melampaui Apa Namanya Menyalahi Sistem Detoks Pembuangan Racun Yang Tuhan Sudah Design Menarik Jadi Tidur Before Midnight Yang Kelima Apakah Yang Kenam Apakah Anda Minum Tadi Pak Daniel Sudah Bilang 2 liter Anda Kurang Enggak Kalau Kurang Itu Salah Satu Tanda Bahwa Anda Perlu Di Detoks Karena Dengan Kurang Minum Pasti Racun Bertumpuk Banget Gak Bisa Flush Kayak Baju Kotor Anda Kalau Kurang Air Mana Bisa Bersih Tapi Lebih Tepatnya Lagi Barangkali Sekarang Dengan Cek Purin Kalau Anda Bingung Ngitung Berapa Tadi Yang Gak Bisa Hitung Anda Cek Setiap Kali Pee Sodara Kewi Toilet Sodara Lihat Kencingnya Masih Kuning Gak Kuning Banget Mestinya Bening Kalau Anda Setiap Kali Pee Anda Bening Anda Aman Anda Lagi Tahu Bahwa Tubuh Kita Lagi Cukup Air Sebab Kalau Di Daerah Berkeringat Anda Habis Berkeringat Gak Cukup 2 Liter Mesti Nambah Ya Karena Kan Keluar Dikeringat Jadi Patokannya Diurin Lihat Di rumah Sakit Ditempel Gambar Gambar Urin Warna Urin Sodara Ya Oke Catat Lagi Nanti kita tarikkan diskusi Yang ketujuh Apakah Anda Sensitif Sekali Dengan Kimia Dengan Pewangi Sebelum Apa-apa Anda Sudah Sesek Napas Asma Atau Jadi Alergi Nah Itu Ada Sesuatu Ibadah Kita Kalau Dikit Kita Sensitif Dengan Semua Asap Asap Itu Yang Kedelapan Apakah Saudara Banyak Makan Antibiotik Makan Banyak Antidepresan Penenang Antibiotik Terus Banyak Sekali Dari Kecil Atau Kedergantungan Dengan Obat-obat Tertentu Nah Itu Salah Satu Reason Alasan Kita Perlu Didetoks Di Satu Kurun Waktu Tertentu Ya Yang Kesembilan Apakah Anda Makan Wanita Birth Control Pill Yang Mengandung Banyak Estrogen Atau Anda Menopaus Makan HRT Hormone Replacement Therapy Hati-hati Anda catat itu Berikan Poin Di Cek Apakah Anda Sedang Makan Itu Nanti Kita Bahas Kenapa Yang Kesepuluh Apakah Sering Banget Kena Kena Infeksi Jamur Wanita Anda Keputihan Melulu Misalnya Begitu Lalu Gatel Terus Kegatelan Terus Jadi Ini Jamur Oke Anda Buat Itu Sudah Sepuluh Cepat Kasih Nilai Dulu Supaya Tidak Salah Ngitung Ayo Saya Kasih Waktu Satu Menit Aja Kan Cuma Sepuluh Anda Tadi Udah Ditah Ia Ianya Ada Berapa Ianya Ada Berapa Ada Nilainya 0 Waduh Hebat Berarti Makannya Sayur Terus Makannya Sayur Oke Kita Mulai Lagi Sudah Sudah Ases Sudah Scored Lihat Sudah Oke Ya Jangan Terbalik Yang Yang Ditandain Apakah Anda Lakukan Itu Tadi Jadi Yang Ditandain Di Score Kalau Kita Melakukan Yang Tadi Makan Permen Makan Ini Itu Dan Seterusnya Baik Kita Teruskan Yang Healthy Living Memang Nilainya Bisa Kecil Tapi Yang Hidupnya Ambura Dul Itu Nilainya Bisa Besar Yang Kesebelas Apakah Anda Punya Tambalan Gigi Amalgam Ayo Cek Nanti Kita Bahas Kenapa Kenapa Ada Urusannya Tambalan Gigi Dengan Itu Yang Singkat Aja Saudara Kalau Anda Punya Tambalan Gigi Banyak Lagi Lalu Abis Gitu Anda Senang Minum Makan Permen Karet Melulu Lalu Minum Esidik Soft Drink Lalu Lemon Air Panas Gitu Ya Senang Asam Asam Dalam Waktu Cukup Waktu Dalam Waktu Tertentu Itu Akan Akumulatif Gabungan Amalgam Itu kan Gabungan Dari Merkuri Dan Aluminium Ya Itu Sebabnya Gaya Hidup Penting Sebelum Tidur Sikat Gigi Anda Belum Sebelum Tidur Bangun Tidur Bangun Tidur Tidur Gak Usah Bangun Tidur Giginya Bersih Yang Perlu Adalah Justru Habis Makan Sikat Gigi Setiap Habis Makan Anda Mesti Di Handbag Kita Kalau Wanita Atau Pria Anda Punya Kotak Untuk Setiap Habis Makan Sikat Gigi Untuk Mengurangi Tambalan Gigi Nanti Bolong Tambalan Gigi Nanti Kita Bahas Kenapa Di Pertanian Kita Perlu Bicara Ini Kenapa Kita Mau Bertanam Sekarang Begitu Banyaknya Harus Karena Ada Satu Atau Daun Ketumbar Yang Suami Saya Bilang Itu Daun Kacowa Sudah Yang Bau Itu Evidence Based Untuk Membersihkan Logam Logam Berat Dari Tubuh Kita Menarik Tuhan Ciptakan Daun Ini Jadi Mari Semangat Di Pertanian Ini Berhasil Saudara Bertanam Dan Memang Nanti Yang Bisa Detox Adalah Yang Kita Tanam Ini Dengan Berbagai Fungsi Kalau Tadi Silantro Itu Untuk Membuang Logam Berat Jadi Dokter Gigi Biasanya Kalau Dia Mau Kalau Di Luar Negeri Ada Apa Namanya Bisa Diekstraksi Karena Tau Ini Dianggap Bisa Berbahaya Erosi Jadi Dikorek Lagi Dibuang Untuk Dibuang Nah Sebelum Itu Dibuang Nanti Logam Masuk Ke Aliran Darah Pasien Disuruh Makan Daun Ketumbar Dulu Hebatnya Daun Ketumbar Ibu Jadi Mari Blender Daun Ketumbar Nanti Kita Bicara Tentang Smoothie Daun Ketumbar Tau Silantro Nama Kerennya Atau Daun Ketumbar Oke Yang Ketiga Belas Yang Kedua Belas Apakah Apakah Kita Banyak Sekali Menggunakan Deodoran Atau Kosmetik Yang Sampai Tebel Terus Menerus Terus Malam Gak Mau Dicuci Lagi Di bawah Tidur Besok Tambel Lagi Tumpuk Lagi Gak Mau Pakai Cleanser Besoknya Tumpuk Lagi Macem Macem Anda Jangan Kira Biar Di kulit Diserap Makanya Kita Di kedokteran Ada obat Yang Ditaruh Di patch Ditempel Karena obat Juga bisa Menyerap Masuk Diserap Melalui Kulit Termasuk Kosmetik Kita Apalagi Kosmetik Mengandung Merkuri Lalu Deodoran Nah Penghubungannya Deodoran Gak Mau makan Sayur Makannya Ada Proses Meat Gak Mau Detoks Aduh Baunya Minta Ampun Bad Odor Lalu Gampang Ada Deodoran Tapi Kalau Anda Pelajari Deodoran Isinya Ada Macem-macem Ada Aluminium Chloral Hidrat Dan Seterusnya Aluminium Ya Itu Kembali Logam Jadi Ada Pernah Dibahas Ada hubungan Deodoran Pemakaian Deodoran Yang Terus Menerus Dengan Akhirnya Non-Hot Skin Lymphoma Ini hal-hal Yang kita Nggak sadar What you don't know Maybe killing you Apa yang Anda Nggak ketahui Mungkin sedang Membunuhmu Kalau kita Lihat Ini diambil Dari satu Ayat Umatku Binasa Karena Kurang Pengetahuan Jadi Bersyukur Ada acara ini Supaya Kita Berpengetahuan Karena kita Juga bisa Binasa Umatku Kita biar Umat Tuhan Bisa binasa Juga Kalau bodoh Nggak mau belajar Lack of knowledge Ini adalah knowledge Nanti kita bahas Yang ke-13 Nanti di 20 Saya stop Anda assess Apakah Kita makan Vegetables Sayur Buah Kebanyakan Nggak peduli Mau organik Nggak organik Sikat aja Mau dicuci Nggak cuci Sikat Katanya Suruh makan Sayur Buah Nah Anda tahu Itu namanya Pestisida Makannya Di acara ini Mati-matian Kita belajar Membuat Pestisida Organik Dan seterusnya Karena Kalau enggak Itu Akumulatif Di tubuh kita Jadi Kalau Anda Nggak peduli Mau organik Mau enggak organik Nggak mau dicuci Cuci pakai air Banyak yang Nggak ngerti Kan udah dicuci Cucinya cuma pakai air Nggak bisa Kalau Anda cuci Pestisida itu Hanya bisa dicuci bersih Dengan baking soda Dengan cuka apel Dicampur garam Kulitnya dicuci Kalau sampai Nggak punya yang organik Nanti kita bahas Di acara pertanian Jadi makanya Penting sekali Di acara ini Kita berjuang Untuk bisa bikin Organik Karena mesti Didetox Kalau enggak Lalu Apakah Anda Sendiri Merokok Ini sih udah pada Tahu Atau Anda bilang Enggak gak merokok Tapi deket-deket Dengan orang merokok Terus Atau suami kita Merokok Rekan sekerja Kita perokok Gitu ya Second hand smoke Jadi Anda Adalah Merokok pasif Lebih bahaya lagi Ini Atau Anda bekerja Di daerah yang Seperti itu Lalu Apakah Anda Overweight Anda bilang enggak Bedain ya Ada overweight Ada obesitas Ada deadly Obase Ngerti ya Ibu-ibu Kalau Anda Overweight Itu memang Lebih dari Berat badan Normal Overweight Tapi ada lagi Lebih berat lagi Itu obese Gitu ya Nanti bisa dihitung Itu obese Gemuk Ada lagi Yang namanya Stage berikut Deadly obese Gemuk yang Mematikan nih Nah Kenapa sih Karena lemak di perut Kita itu Ternyata Fabrik Pembuatan Sat Yang berbahaya Sekali Namanya CRP C-reactive protein Dia adalah Yang membuat Terjadinya Inflamasi Ya Saudara Akar dari penyakit Itu adalah Inflamasi Mau autoimmune Mau cancer Mau Macem-macem Diabetes Stroke Serangan jantung Itu satu kata Inflamasi Markernya Kalau periksa Di lab Itu namanya CRP Anda lihat Di kertas lab Di bawah kolesterol LDL Itu ada CRP Ya walaupun kolesterol Anda normal Misalnya LDL normal Tapi kalau CRP Tinggi Kemungkinan kita Kena serangan jantung 6 kali lipat Gitu Nah di mana Fabriknya CRP Itu adanya Di Lemak di perut Jadi kalau hari ini Anda gemuk Lewat berat badannya Lingkar pinggangnya Kerasa sempit banget Nih baju yang udah lama Nah anda waktunya Perlu detox Sekali lagi Toxin yang dibicarakan Bapak tadi Pak Siapa Pak Daniel Itu Dideposit Di lemak Semakin banyak lemak Di tubuh anda Berarti Makin banyak Tempat deposit Toxin Makanya Tempo Pernah menuliskan Ada hubungan obesitas Keras dengan cancer Hubungannya dengan lemak Karena semakin banyak lemak Semakin banyak rumah Untuk toxin Kalau di jaman covid Begini Semakin banyak lemak Semakin Tubuh kita lagi manggil Welcome Welcome Corona Welcome Makanya kan salah satu Comorbid covid Adalah kegemukan Angka kematiannya Tinggi Daripada yang gak gemuk Menarik ya Jadi kalau anda Overweight Di lemak Di perut saudara Banyak lemak Saudara sudah harus Tanda Bahwa Aku perlu detox Yang ke enam belas Apakah Anda bekerja di daerah Yang lingkungannya Banyak toxin Misalnya Atau tinggal Di daerah pabrik Dekat airport Dan seterusnya Yang ke tujuh belas Itu airport Jadi di metropolitan area Dekat sekali Dengan airport Itu pabrik-pabrik Itu pertanda Lebih harus lagi serius Ibu-ibu Bapak-bapak Untuk kita banyak makan sayur Banyak makan buah Banyak makan sehat Dan sewaktu-waktu Lakukan detox Karena kita ada di area Tadi kan Bapak udah cerita ya Pak Daniel Saudara Ada banyak lingkungan kita sendiri Itu Seperti itu Menyebabkan banyak toksin Makanya kalau lingkungan itu Susah ya Unkontrol Anda bilang Aduh masa mesti pindah Uang yang gak ada Yang Anda bisa kontrol Makan kita Udah kita tinggal disitu juga Makannya antioksidan dong Makan banyak sayur dong Udah tahu Kita kerja lingkungannya Perokok Udah tahu Kita tinggalnya di daerah Tadi pabrik-pabrik Dan kita di pertambangan Misalnya Ya makanya Banyak makan sayur Banyak makan buah Bukan kalengan lagi Nambah gitu kan Ya cintai Fruits and vegetables Saudara Supaya antioksidannya tinggi Sehingga tadi yang Bapak cerita Dinetralkanlah Radikal bebas Radikal bebas itu terbentuk Itu tadi Dari rokok Dari kalengan Dari lingkungan Dari Dari macam-macam tadi ya Dari manis-manis itu Radikal bebas Bagaimana Dinetralkan Dibersihkan Hanya satu kata Antioksidan Di mana dapat antioksidan Di sayur dan buah kita Semakin organik Semakin tinggi Antioksidannya Jadi kenapa kita perlu Antioksidan Kenapa kita perlu bertanam organik Karena semakin tinggi Makin organik Semakin Berlipat kali ganda Kadar natriumnya Kadar kaliumnya Chlor Fosfor Wow Karena pesticida Herbicida itu Merampas Merampas Mineral Vitamin Merampas Antioksidan Ya Bersyukur Ada 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 pertanian ini Kelompok pertanian ini Yang berjuang Untuk terus kita bisa Berorganik ya Karena antioksidannya tinggi Oke Yang ke 18 Apakah Anda sering Nah ini sih Banyak nih orang Sepanjang hari Kerjanya letih Lelah Lesu Males Ibu-ibu Aduh Mau ngambil Sendal aja Di kolong Bangku Berantakan gitu Pantatnya berat banget Suruh Mbak Gitu kan Lalu kita males Rumahnya berantakannya Luar biasa Karena Gak bisa Berat Badannya Lemes Untuk beres-beres Untuk bebenah Gitu ya Nah Ibu-ibu Males Untuk mandi Mandi aja Males Dandan aja Males Keramas aja Males Gitu Jadi kita ngomong Yang gak kepikir Semua males Rambutnya bau asem Misalnya gitu ya Semua Ah udah deh Karena sebenarnya Karena kita males Bukan males sih Lemes Emang badannya Gak ada tenaga Sehari-harian Itu pertanda Banyak toksin Ya Emang gak sakit sih Yang penting Gak sakit lah Sehat Ingat WHO berkata Kita sehat Gak sehat Patokannya Bukan Seperti sekarang nih Semua lagi pada Bisa ikut nih Ikut Seminar Ikut ini Berarti sehat Belum tentu Sehat Gak sehat Tergantung dari Patokannya Ingat Dua ini Pagi hari Pagi hari Ada apa Ada dua hal Kalau kita bangun Di waktu pagi hari Feel full rested Aduh seger banget ya Ini hari yang dijadikan Tuhan Aku mau bersorak-sorai Karenanya Tuhan ada mujizat Apalagi hari ini Kasih setiamu Yang baru Apalagi Kau sediakan bagiku hari ini Semangat Nah itu sehat tuh Tapi kalau bangun pagi Aduh Ntar ada masalah Apalagi nih Aduh Yang ini belum lagi Aduh Semuanya aduk Nah itu gak sehat Walaupun Anda bisa berangkat kerja Walaupun bisa naik motor Dan Satu itu secara fisik Satu lagi secara mental Tadi mental ya Harusnya tadi Jangan adu-aduan terus ya Harusnya happy Ya Karena Apa namanya Gak ada toksin Kalau ada toksin Pasti kita mengeluh Ya Gak ready to attack the day Udah ketakutan duluan Pagi-pagi Aduh Entar apa lagi nih Aduh Tuhan Aku mampu gak ya Hadapi hari ini Nah Gak ready to attack the day Mengarungi hari-hari kita Itu tanda banyak toksin Jangan bilang roh jahat ya Emang di rumahku Banyak roh jahat Nih aku jadi depresi terus Padahal mau makan yang salah Kalau roh jahat Diusir keluar Tapi kalau Kalau soal makan gak makan Saudara tergantung Keputusan saudara sendiri Sebenarnya lebih susah tuh Mengalahkan diri sendiri Daripada Lebih daripada Mengalahkan Musuh Musuh sudah dikalahkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Saudara Tuhan sudah selesai Ya ini tuh Ya Kita udah ada otoritas Yang susah Mengalahkan diri sendiri nih Ya Dokter udah bilang Jangan makan gula Banyak-banyak Jangan makan gorengan Jangan makan asin-asin Masak Gitu ya Banyak makan sayur Tapi dilanggar semua Yang ke sembilan belas Do you have difficulty Apakah Anda mengalami kesukaran Konsentrasi atau fokus Lihat aja nih dari sekarang Ntar Anda lihat gitu ya Kuat gak nih seminar sampai lama Udah mulai susah Udah mulai Aduh udah jenuh Udah gak bisa fokus Yang disalahin Pembicaranya Aduh dalam amat sih Susah-susah amat Kalau ibadah Aduh pengkotbahnya Pengajaran melulu Gak ada lucu-lucunya Nah Saudara Padahal yang salah diri sendiri Bukan pengkotbahnya Karena kita kotor Otaknya Tubuh kita kotor Jadi kita gak bisa fokus Gak bisa konsentrasi Yang ada ngantuk Yang ke 20 Apakah Anda menderita Kembung melulu Begah Kalau orang Jakarta bilang Begah Terus gitu ya Terus Kalau habis makan Aduh gak enak Banyak sekali Gas Nah Kalau rasanya udah gak enak Di perut banyak gas Terus Begitu Itu salah satu tanda Bahwa Anda Perlu detox Ya Yang paling banyak Man nanti Anda yang gak sadari Anda sering lemes Gak ada gairah Dan depresi Ya Maunya berantem aja Sama orang Tersinggung lulu Dan bentak orang Ya Oke Kita udah ke 20 Anda assess dulu Berapa Nanti kita jumlah Ya Anda assess Mungkin gak usah Ditayangin ya Nanti mengganggu yang lain Ya Siapa tuh Teodora Siapa yang Jangan ditayangin dong Anda buat sendiri aja Nanti kalau ditayangin Mengganggu yang lain Nanti kalau yang lain 10 Jadi kaget sendiri Kok aku 10 Kok kamu 2 Nanti ya Gak usah Gak usah Diam-diam aja Tau gak ada yang kenal Saudara Atau ada yang kenal Atau anda orang terkenal Oke ya Jadi Disimpan aja Ya Supaya gak Distract Yang lain Oke sudah Saya bikin 10-10 Anda assess ya Gak usah malu Yang tau kan diri sendiri Kan gak usah Ntar saya gak akan Minta kepada saudara Saudara berapa nilainya Enggak Anda assess sendiri ya Sendiri aja Antara saudara dan Tuhan Makanya gak perlu Ditayangin Oke Yang ke 21 Apakah Kita sering flu Apakah dalam setahun Kita lebih dari 2 kali Atau 3 kali flu Kalau sekarang corona nih Yang ditakutkan ya Ya Sering Sering sekali Pilok ya Lu ya Oke Yang kedua Itu tanda imunitas Kita turun Karena Usus Apa namanya Tubuh kita banyak toksin Yang kedua Kedua Apakah Saudara Suka Suka Apa Bindeng Gitu ya Dikit-dikit Rasanya Bindeng Atau keluar Ingus Gitu ya Orang Jakarta bilang Keluar lendir Gitu Mampet Ya Dikit-dikit Agak mampet Gak enak Nafas Gitu ya Gitu Oke Yang kedua puluh tiga Apakah Saudara Merasa sendiri Kok nafasku Bau ya Ya harusnya sih Memang ada baunya Tapi ini bau banget Gitu ya Saudara Lalu Lidahnya kotor Banget Nanti Anda Cek sendiri Di kaca Atau Saudara Kalau Saudara Habis BAK Kencing Anda rasa sendiri Atau tetangga Atau siapapun Yang masuk Itu ribut Aduh Bau bener ya Kencingnya Bad odor Ya Kuning Kentel Berbusa Atau yang paling gak Bau Bau banget Mestinya gak sampai Bau-bau amat Kalau Anda Enggak terlalu Memerlukan detox Nah ini sering nih Ya Kalau masuk WC Umum Dan atau Di rumah Juga gitu ya Kalau habis siapa Suami kita masuk Anak kita masuk Aduh Kamar mandinya Bau amat Termasuk BAB loh Termasuk BAB Ya Mestinya gak Bau-bau amat Coba Anda Banyak makan Buah sayur Sampai gitu Termasuk Ringat Jadi gak ada Terlalu alasan Untuk makan Deodoran Eh makan Pakai Deodoran Ya Coba Anda Banyak makan Sayur Buah Pasti Ngedetox Sendiri Gak perlu Ya Satu kali Ada ya Satu karyawan Saya dulu di kantor Saya di farmasi 8 tahun ya Di perusahaan farmasi Setelah saya lulus dokter umum Saya ada di perusahaan farmasi Itu sebabnya Akhirnya saya disekolahkan Farmakologi Obat ya Karena saya di pabrik Obat S2 nya Jadi Waktu masuk kantor Aduh Kalau si room boy Itu masuk Aduh Kita gak ada yang bisa masuk Baunya Minta ampun Tapi kan Kasian ya Dia tersinggung Akhirnya saya suruh Dia detox Dengan makan Banyak smoothie Sayur, buah Jus Makan 10 hari Saudara Tau Setelah itu Dia masuk Gak bau Saya Ajarin dia Kamu tung-tung Fasting ya Puasa ya Makan Seperti ini Kurangi Yang Ilang Ya Berarti kan Betul Sangat Dipengaruhi Itu tandanya Bahwa kita perlu Detox Ya Kalau Anda jadinya Jadi Sekarang gampang sih Abis tinggal pakai deodoran Tapi deodoran tadi Sendiri bikin masalah Oke Yang ketiga Yang ke-24 Apakah Anda Matanya nih Ibu-ibu nih Terutama Paling musuhan Ibu-ibu Puffy eyes Matanya berkantung Udah berkantung Gelap lagi Gitu Ya Berkantung gelap Udah pakai kosmetik Mahal-mahal Tetap aja berkantung Kantung sih Tetap ada ya Saya juga 64 tahun Saudara Tetap aja Ada gimana Udah 64 Tapi ini mah Sampai Bentul banget Gitu kelihatannya Sampai kelihatan Gak bagus banget Nah itu Tanda bahwa Itu perlu Detox Lalu Lalu apakah Apakah kita Yang ke-25 Bapak ibu Yang ke-25 Apakah Sering sedih Atau depresi Dikit-Atau depresi Jadi larinya ke makanan Jadi larinya ke makanan Banyak kan Tidak bakal Sayangnya naiknya cepat Turunnya cepat Waktu dia turun lagi Nuki ke bawah Kadarnya Di situ kita lebih marah lagi Di situ kita lebih depresi lagi Jadi Jangan Karena makan gula itu Hampir di Struktur otak Kita itu Dipengaruhi Di Struktur otak itu Seperti kita makan Morphino Jadi Seperti itu Gula itu Bikin addiction-nya Dan perubahan Di dopamine area Di sini Di frontal area Oke Tinggal dikit lagi ya 26 Do you often Apakah Anda Sering merasa Anxious Grogy Lalu Gak ada apa-apa Anxiety Ini namanya Bawahnya gelisah Kalau gak gelisah Gak enak Padahal gak ada apa-apa Tapi bawahnya Aduh Kalau gak gelisah Gak enak Nah itu anxiety Itu tanda awal Orang sakit jiwa Schizofren Ini salah Itu salah Ini salah Itu salah Ini gak Akhirnya dia uring-uring Pokoklah hari itu gelap Bener deh Mendung Nah itu anxious Anxiety Jadi Sedih Atau depresi Tanpa alasan Stres Tanpa alasan Ya Lalu Yang ke 27 Tinggal Tiga lagi ya Empat lagi Apakah Anda berjerawat Lalu Fresh Atau gatel-gatel Di satu area tertentu Gatel Terus Gatel Terus gitu Ada yang nanya Yang ke 25 Apa Yang ke 5 Yang ke 25 Tadi sering sedih Sering sedih Atau sering depresi Ya kita sih Suka sedih juga ya Gimana Kalau ada yang Kenapa-kenapa Tapi maksudnya Ini udah habit gitu Bawahnya Murung aja Gak ada suka cita Kan kelihatan Dari mukanya Sudara ya Kalau Kalau apa namanya Kan Raut muka sodara Menggambarkan Pikiran sodara ya Perasaan sodara Oke Udah ya Bu Yang tadi nanya ya Yang 28 Gerawat Res Yang ke 28 Apakah Nah ini penting nih Nanti kita tarik panjang Di sini ya Apakah Sehari Anda Gak Sekalipun BAB Atau sekali Ntar BAB Ntar enggak Pun Kalau sekali Susah Lama Harusnya Yang sehat Lebih dari 5 menit Flash tuh Bu Pak Gitu 5 menit aja Jangan sampai Semua Hoax dibacain Gak keluar juga Gitu Sekali keluar Aduh Gak puas ya Kayak ada yang ketinggalan nih Balik lagi deh Balik lagi Lalu Aduh Rasanya enggak enak banget Gitu ya Nah itu enggak Enggak lampias Namanya Ya itu tanda Sangat-sangat Ya Perlu detox Karena Pembuangan toksin terbesar Adalah Di BAB Baru BAK Ya Jadi buang air besar itu Besar sekali Fungsinya Untuk buang Toksin Jadi harus lancar Pak Bu Kalau bisa sih Prof. Kellogg bilang Sehari 3 kali Gitu Kalau Anda banyak makan sayur buah tuh Makanya berkebun ya Pasti Gampang Lebih dari 5 menit Eh Gak sampai 5 menit Lalu abis gitu Sehari 3 kali ya paling gak Pagi dan malam deh Pagi bangun tidur Semalam sebelum tidur Sebelum tidur dibuang Dibersihin pagi Karena fase buang-buang itu Adalah pagi ya Sebenarnya Jadi yang sehat Pasti pagi-pagi itu Bangun Melilit Yang sehat Kalau yang gak sehat Makannya kacau Gak ada alarmnya Saudara Lalu satu lagi Adalah karakternya Lihat konsistensi Apakah konsistensi Faces Bapak Ibu Itu Seperti Seperti pisang Begitu ya Jadi Besar diameternya Bukan pelentung-pelentung Kayak Kambing gitu Saudara ya Apa Pelentuk Bulet-bulet Itu gak sehat tuh Itu dehidrasi Selain dehidrasi Pasti gak kurang serat Ya Kurang makan sayur Buat Harus Panjang Gitu ya Konsistensinya Lebar Gitu Kayak pisang lampias Tadikannya dalam 5 menit Dan Lagi kembali ke konsistensi Gak boleh terlalu keras Kayak kambing tadi Ya pelentung-pelentung Gitu ya Putus-putus Gak boleh juga terlalu lembek Diare dong namanya Terlalu lembek air Betul Harus sedemikian rupa Konsistensinya Kekerasan 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 kelembekannya Sehingga Sehingga Bapak ibu bisa bikin Semua huruf abjat Ngerti ya Bisa bikin A Bisa bikin B Semua bilang Saudara Semua pada bilang Jijai Ini Ini untuk direnungkan ya Bukan untuk dijalanin Saudara bayangin aja Aduh Tinjaku VSS Bisa gak ya Untuk aku Ntar Bikin A Bikin B Gitu Bikin C Saking bagus Itu konsistensinya bagus Kalau terlalu encar Gak bisa kan Bu Pak Kalau terlalu Terlalu Keras Peruntung-peruntung Kalau kambing Ya gak bisa Tapi kalau Kekerasan Kelembekannya itu bagus Konsistensi kan bisa A sampai Z Ya Ini sekali lagi Dibayangin ya Bukan terhabis ini bikin Sebab ada ibu-ibu Yang lugu Waduh Dia semangat banget BAB Dia bikin Keluarganya nungguin Di depan pintu Pada mau mandi Kenapa sih ibu lama Gak keluar-keluar Gak tunjuk dia lagi bikin A Bikin B Saudara ya Jadi ini Untuk dibayangkan Dan itu harus Flash banget Ya Menarik sekali Pentingnya makan Sayur, buah Sampai serat kita 25 Sampai 30 Atau 30 Sampai 35 gram Per hari Ya Semangat Makanya untung Ada Pertanian ini ya Oke Saya harus selesai Sebentar lagi 6.20 Ini 6.23 Oke Sebentar lagi ya Yang kedua 9 Apakah Anda Insomnia Atau Susah tidur Pulus Tidur sih Tidur Peluk bantal Peluk bantar Ngorok Ngorok Tapi kalau dicek Gelombangnya Tidur Ternyata gak bagus Gelombangnya Nah Jadi Kalau Anda Habis makan Banyak Juga Anda Ngantuk Tidur Tapi gelombangnya Gak bagus Karena gak bisa Kita makan Sebelum 3 jam Kita harus Boleh tidur Setelah 3 jam Makan Jadi kalau Anda Habis makan Pulang malam Jam 10 Makan Ngantuk Tidur Nah Itu bukan artinya Tidur pulis Itu Jadi Pulis Deep sleep Sebenarnya Dari gelombang Tapi Anda Gampangnya Terakhir makan Jam 7 Jam 10 Tidur Kan tadi Harus Gak boleh Lebih jam 11 Urus Ini Urus Itu 10 Setengah 11 Siap Siap Tidur Kalau kita Punya keluarga Kita family Devotion Saling Memberkati Saling Mengampuni Saling Berdoa Lalu Kita jam 11 Tidur Jam 7 Terakhir Makan Sebaiknya Susah Yang jalanannya Macet Bekel Dari rumah Udah Disiapin Bawa Buah Paling Bisa makan Buah Nanti Kita bahas Dalam Diskusi Jadi Kita Tidur Kita Deep Sleep Deep Sleep Atau Saling Minta Ampun Karena Kita Nggak boleh Marah Sebelum Matahari Eh Jangan Jangan Matahari Terbenam Sampai Padam Amarah Mungu Jadi Jangan Bawa Marah Waktu Tidur Supaya Gelombang Tidur Kita Bagus Nanti Kita Tarik Di Tidur Karena Tidur Itu Sumber Penumpukan Toksin Sumber Sumber Penumpukan Toksin Luar Biasa Jadi Tidur Itu Acara Detoks Sebenarnya Terakhir Yang Ketiga Puluh Apakah Anda Sering Gatel Gatel Di mata Mata Gatel Burum Rasanya Di mata Nggak Enak Nggak Nggak Bisa Clear Baca Alkitab Yang Kecil Nggak Bisa Nggak Ngeganggu Itu Tanda Blur Jadi Anda Pikir Minus Kali Aku Kacamata Kali Perlu Tapi Sebenarnya Tanda Toksin Banyak Banyak Kelihatan Orang Yang Sering Detoks Matanya Bening Matanya Layu Oke 30 Ibu Ibu Udah Bisa Ases Bapak Bapak Saudara Saudara Skor Sendiri Nanti Jawab Sendiri Mau Tanya Nomor 17 Tadi Saya Terlewat Apa 17 Apakah Anda Tinggal Di area Yang Di area Metropolitan Pak Dan Dekat Airport Daerah Metropolitan Yang Padat Banget Kalau 16 16 Fabri 16 16 Di daerah Yang Ya Fabrik Yang Environmental Toxins Yang Yang Kerja Kita Di daerah Situ Tinggal Di situ Atau Di daerah Pertambangan Daerah Tempat Buang Sampah Tuh Gak Apa-apa Saudara Jangan putus asa Aduh Tuhan Gak Adil Kenapa Saya Gini Ya Sudah Kalau Kita Belum Bisa Move Pindah Sudah Banyakin Makan Antioksidan Dong Itu Ya Supaya Radikal Bebasnya Hilang Banyak Makanya Bersyukurlah Ada acara Pertanian Ini Sehingga Kita Negeri Kita Yang Dianugerahi Tuhan Tanah Begini Banyak Bisa Bisa Kita Tanami Itu Kan Terus Kita Makanin Dong Menyenangkan Sekali Makan Sayur Buah Itu Senang Banget Lupakan Yang Tadi Karena Tuhan Ciptakan Ini Tadi Pada Nil Sudah Bilang Tuhan Desain Organ Tubuh Kita Untuk Itu Tadi Plant Base Sebenarnya Tidak Tumbuhan Berbiji Pohon Yang Buahnya Berbiji Jadi Makanan Betul Ya Manusia Susah Taat Disini Adam Dan Hawa Lalu Dia Dikeluarin Dari Taman Eden Eh Tuhan Ngomong Lagi Makanan Tanaman Di Padang Ya Sekarang Jadi Makanan Mu Ya Brokoli Ya Caisim Ya Kangkung Ya Bayem Tanaman Di Padang Nah Tapi Manusia Berdosa Terus Terpaksa Tuhan Kasih Airbah Airbah Melanda Dunia Semua Tanaman Mati Tumbuhan Berbiji Mati Buah-buahan Mati Semua Tanaman Di Padang Mati Terpaksa Tuhan Bilang Ambil Tujuh Pasang Binatang Halal Satu Pasang Binatang Haram Dari Kronologis Ini Kita Tahu Bahwa Yang Terbanyak Yang Harus Kita Makan Adalah Buah-buahan Sayur-sayuran Biji-bijian Binatang Saperlunya Itu pun Dibagi Halal Haram Clean Or Unclean Ya Gitu Jadi Menarik Sekali Jadi Dipiring Nasi Kita Setengahnya Sayur Di Pojok Baru Binatang Gitu Baru Yang Tadi Ada Nasi Putih Dan Sebagainya Kalau Lebih Baik Nasi Merah Sebenarnya Tanya Masih Nomor Sembilan Nomor Sembilan Ini Wanita Pada Pake Ini Nggak Wanita Lagi Makan Birth Control Pil Pil Anti Hamil KB BKB Ya Karena Itu Estrogennya Banyak Makanya Mesti BAB Bagus Apalagi Udah Menopos Yang Makan HRT Kan Pake Estrogen Terapi Estrogen Itu Hanya Dikeluarkan Atau Bukan Hanya Paling Banyak Diekskresi Dikeluarkan Melalui Buang Air Besar Jadi Kalau Bapak Ibu Nggak Suka Sayur Nggak Suka Buah BAB Nya Kayak tadi Saya bilang Nggak Lampias Lalu Sekali Juga Enggak Sekali Aja Susah Banget Nanti Estrogennya Berarti Nggak Dikeluarkan Ya Pak Bu Gitu Kan Nggak Di 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 Diserap Ulang Kalau Estrogen Diserap Ulang Nah Itu Pemicu Breast Cancer Itu Karena Nggak Bisa BHB Lancar Jadi Aduh Bersyukur Sekali Kita Diajarin Bertani Diajarin Bertanam Saudara Untuk Kita Bisa Makan Hasil Tanaman Kita Baik Karena Itu Penting Usus Kita Happy Banget Kalau Dikasih Fiber Yang Banyak Supaya Flash Jadi Kalau Anda Makan Sayur Buah Seperti Gini Anda Kalau Cuci Baju Kotor Banyak Minyak Betul Kalau Pakai Air Kalau Terlalu Kotor Nggak Bisa Ibu Ibu Tahu Mesti Akhirnya Pakai Sabun Betul Sabun Kira-kira Getah Buah Air Tapi Sudah Pakai Sabun Kucek Kucek Kalau Terlalu Kotor Berminyak Hitam Nggak Bisa Ilang Juga Apalagi Pakai Mesin Cuci Masih Ada Akhirnya Perlu Sikat Kan Serat Yang Ada Di Sayur Sayuran Itu Seperti Sikat Serat Fiber Yang Membersihkan Usus Kita Jadi Kalau Di Endoskopi Kelihatan Ususnya Kayak Usus Bayi Lagi Mudah Bersih Bukan Seperti Air Comberan Kalau Kita Endoskopi Pasien Aduh Kita Tau Jorok Pasien Makan Puset Kotor Bener Ususnya Kalau Pasien Yang Healthy Living Ususnya Bagus Sekali Bersih Nah Itu Kan Nanti Terpancar Di Wajah Saudara Di Rambut Saudara Di Kulit Di Energi Di Kepandayan Gitu Kan Kita Fokus Jadi Menyenangkan Sekali Harganya Murah Untuk Dibayar Tuhan Bersyukur Sekali Lagi Di Acara Pertanian Ini Saya Senang Banget Saudara Meskipun Saya Belum Pinter Banget Tapi Sudah Mulai Lumayan Lengkeng Saya Udah Buah Pak Wisnu Yang Sering Saya Ganggu Dulu Ditanyain Lalu Makasih Pak Wisnu Tadi Saya Luka Ketinggalan Sebentar Nomor Satu Tadi Apa Pertanyaan Nomor Satu Apakah Anda Rakus Manis Manisan Kue Kue Roti Roti Putih Bakmi Bakmi Itu Tepung Tepungan Gitu Nasinya Nasi Putih Kalau Nasi Putih Gak Banyak Gak Bisa Oke Itu kan Gula Iya Sayurnya Mesti Lebih Banyak Daripada Nasinya Pak Bu Karena Kita Plan Base Usus Kita Puan Juang Panjang Banget Saya Kalau Di ruang Bedah Dulu Kalau Dapat Pasien Kolon Cancer Saudara Itu Di meter Ketujuh Meter Kedelapan Mesti Diulur Ususnya Ulur Panjang Baru Diambil Dipotong Panjang Banget Jadi Anda Bisa Bayangin Kalau Panjang Gitu Kalau Makannya Susah Dicerna Tadi Roti Putih Pasta Bakmi Lalu Daging Terlalu Banyak Lain Kan Usus Singa Usus Singa Cuma Dua Kali Panjang Badannya Pendek Makanya Dikasih Makan Daging Supaya Cepat Dikeluarkan Tubuh Karena Produk Daging Gak Boleh Lama-lama Di Usus Kita Nanti Pembusukan Baca Coba Kedar Mais Yang Kolan Cancer Itu Banyakan Karena Makan Daging Terlalu Banyak Gak Mau Makan Sayur Jadi Sayur Ini Jawaban Sebenarnya Anda Belajar Lagi Banyak Semangat Dan Itu Enak Kok Nanti Kalau Kita Ketemu Lagi Nanti Saya Ajarin Detox Ini Gak Bisa Semuanya Sekarang Assess Dulu Anda Merasa Perlu Atau Enggak Nanti Kita Belajar Bagaimana Mendetox Atau Sebentar Kita Bahas Sedikit Sudah Saya Selesai Dulu Mungkin Nanti Kita Bisa Banya Jawab Betul Ya Kan 20 45 Menit Tadi Baik Terima Pak Yefta Pak Yefta Pak Yefta Mungkin Sementara Masih Keluar Ibu Terima Kasih Atas Iya Mungkin Bisa Break Sebentar Dengan Mirna Ya Pak Yefta Pak Wisnu Silahkan Mirna Pak Yefta Masih sibuk Kayaknya Bisa Dilanjut Break Sebentar Dengan Pujian Penyembahannya Langsung Kita Masuk Question Answer Sambil Break Sambil Break Nanti Nyanyi Anda Assess Ulang Cek Ulang Skor Ulang Tadi Puji Tuhan Saya Masih Lima Kebawah Tukang Sayur Lima Kebawah Terima Kasih Silahkan Terima Kasih Pak Wisnu Bapak Ibu Saya Percaya Bapak Ibu Sore Hari Ini Sepertinya Sangat Tertarik Dengan Pembahasan Kita Kami Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Di Sore Hari Ini Bisa Chat Sendiri Di Ruangan Chat Ataupun Bisa Resen Kita Berikan Kesempatan Langsung Bertanya Kepada Ibu Dokter Di Sore Hari Ini Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Saya Kembali Mengajak Kita Menaikan Sebuah Pujian Kita Di hadapan Tuhan Hallelujah Kepada 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 Kembali Kepada 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 Semuakan Anugah Tuhan bukan nama kekuatanku Kudah hidupku adalah penyembahan Kau cintakan ku dalam kemuliaanku Kudah hidupku berharga lima tahun Kudah hidupku bersama kau Ku jantah syukur Ku bawa matamu Dengan berat hati ku persembahkan Sadar bila ku ada Semua karena anu tak Tuhan bukan nama kekuatanku Kudah hidupku adalah penyembahan Kau cintakan ku dalam kemuliaanku Kudah hidupku berharga di matamu Segera hidupku bersama kau Kudah hidupku adalah penyembahan Penyembahan Kau cintakan ku dalam kemuliaanku Kudah hidupku berharga di matamu Kudah hidupku berharga di matamu Kudah hidupku berharga di matamu Terima kasih Pak Wislu Terima kasih Pak Wislu Kudah hidupku berharga di matamu Di percik itu Tukang taman saya Saya suruh percik dari atas ke bawah Itu lumayan Kudah hidupku berharga Sembilan berharga kekaca mobil Sembilan berharga di Baikasi hidupku berharga di matamu Sayur dengan ekoenzim, apakah bisa? Maksudnya ini tadi Ibu yang menyampaikan dicuci masalah itu, residu-residanya. Kemudian banyak makan hidroponik. Maksudnya apa ya, Giri? Tapi poinnya yang saya dapat bahwa Ibu, saya rendam sayur dengan ekoenzim. Apakah bisa mungkin, apakah bisa menghilangkan residunya itu? Silakan, Bu. Ya, banyak yang berkata demikian. Tapi saya orang yang agak takut kalau belum ada referensi. Jadi kalau belum evidence-based, ada referensinya, saya masih maju-mundur nih. Yang sudah pasti adalah soda, cuka apel. Jadi, saya pikir residu ekoenzim apa iya, apa enggak ya, bisa hilangin pesticida. Kalau dia antimikroba, iya, pernah diteliti oleh pajarot di IPB. Tapi mengenai residu pesticida, saya sendiri masih agak-agak memerlukan ini lagi ya. Kalau ada yang punya data, boleh kasih ke saya. Karena saya sendiri belum berani, kartu saya belum menemukan. Tapi kalau baking soda dan cuka apel, itu membuat pesticida itu, ini ya, tapi juga enggak berarti, wah kalau gitu pesticida aja yang, oh, banyakin aja toh ada baking soda, lain cerita. Antioxidannya, vitamin mineralnya dirampas oleh pesticida, kan? Jadi kita makan, kalau bersih lagi nyuci, kalau udah enggak bersih, nyuci-nya, kita makan pesticida, lalu untuk supaya kekejar vitamin mineralnya, karena kan mau kejar nih vitamin mineralnya, kata dimakanin pesticida, jadi yaudah, triple aja dosisnya, apa namanya, porsinya. Wah, tambah banyak lagi, ntar pesticida yang tersisa dimakan. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi organik itu benar-benar paling aman. Selain rasanya juga lebih manis, jadi saya lagi panen, itu tuh, pepaya, Pak. Saya susah amat bikin pepaya saya. Ini waduh manisnya dan terus, berbuah dan berbuah, manis banget. Tanpa apa-apa lho, saya cuma kasih itu ya, kemarin. Kompos, samping. Kompos ya, Pak. Kompos itu sisa-sisa buah, saya kan banyak sekali, saya buang ke situ, lalu kan di sini kemarin ada acara promik ya, saya coba-coba. Ini, ini, itu juga. Jadi, ganti-ganti antara enzim sama promik tuh, kalau saya, saya ganti-ganti. Enzim, saya diperlu enzim, promik, probiotik, gitulah. Ini bodoh, ini orang yang bodoh ya, maksudnya saya nggak terlalu pinter di situ. Tapi saya cobalah. Tapi benar sih. Kita lihat itu. Ibu, persisiga yang sistemik itu kan lebih bahaya. Nah, apa, iya, apa lagi? Apa lagi? Yang sistemik kan, betul. Ya, sering, Bu. Sering waktu kami dulu. Waktu saya, kami dulu sering ekspor paprika ke Singapur, kami sudah beli yang namanya Bordex itu, satu sabun natural, natural apa, soap, memang bisa untuk nyuci gitu ya. Tetapi, kenyataan kami masih kena band ke Singapur karena residu beberapa organ fosfat tetap masih terdeteksi. Jadi, kayaknya ya, kalau yang sistemik memang sulit ya. Lebih baik organik sajalah daripada. Karena, Pak Wisnu, organik itu hasil penelitian, itu kan seratnya lebih tinggi dan juga antioksidannya lebih tinggi. Sehingga lebih aman. Nah, kayaknya antioksidannya yang lebih tinggi. Kalau dari sisi produksi, kayaknya lebih rendah. Iya. Jadi, ya, itu Pak Kacung. Saya kan dulu juga kerja di, anu, jadi, apa, marketingnya pesisida. Jadi, tahu. Jadi, kalau memang, ya, pabrikasi makin lama makin senang kalau petaminya beli banyak pesisida. Jadi, om, saya kenapa besar. Baik, lanjut, Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Neni Iskandar. Saya masih kurang, kurang clear ini. Apakah nutrisi aman bagi kesehatannya? Dimaksud nutrisi apa, Bu? Ini mungkin terlalu banyak atau apa mungkin Ibu bisa menjawab, Bu, ini? Apakah nutrisi aman bagi kesehatan? Mungkin ada patasan-patasan tertentu. Silakan, Bu. Dari Ibu Neni, Bu. Apakah nutrisi aman? Maksudnya, nggak lengkap ya pertanyaannya, ya? Bisa bingung juga. Dilengkapi, ya, dipertajam pertanyaannya. Mungkin Ibu Neni bisa rice hand, Bu. Kalau ada di situ. Karena nutrisi aman bagi kesehatan, ya, ya, nutrisi pasti aman. Jangan kurang. Kalau tidak ada, saya lompat ke selanjutnya saja, Bu. Nah, dari Pak Bayu Yongki. Pak Bayu Yongki, Bu, apakah anxiety disorder itu pengaruh makanan juga, ya, Bu? Anxiety disorder. Apa? Sorry, Pak. Anxiety disorder. Kayaknya masalah apa? Anxiety disorder. Anxiety disorder. Anxiety disorder. Anxiety tadi kan, ya, kegelisahan yang nggak tahu sebabnya. Pokoknya gelisah saja. Biasanya banyak sekali, itu di-early sign dari pasien skiso, skisofren, gitu ya, sakit jiwa. Awalnya begitu. Ini salah, itu salah. Semua gelisah, semua salah. Jadi, kalau dibilang gitu dari makanan, bisa juga, karena gut-brain connection, pernah, pernah. Ada gut-brain connection antara usus kita dengan otak. Gitu. Apalagi, kalau kita bisa banyak makan fiber, tadi, dari sayuran, itu kan fiber itu post, apa namanya, prebiotik, ya. Kalau probiotik, Tuhan udah bikin sendiri, kan? tidak, apa namanya, mikrobiom di usus kita. Itu, kalau kita gabung banyak makan serat, probiotik, mikrobiom yang Tuhan kasih di usus kita, itu dikasih makan. Itu membentuk short-chain fatty acid. Atau namanya post-biotik, kan? Short-chain fatty acid ini, itu akan jalan menembus blood-brain barrier di otak. Itu membuat ketenangan yang luar biasa. Sebenarnya. Jadi, bagi yang anxiety, coba, dia merasa ada disorder di sini, coba perbaiki ususnya. Karena usus itu, second brand, dan ada gut-brain connection itu. Jadi, semua, kan Hippocrates bilang, semua penyakit bermula di usus. Betul. Bagaimana usus itu bisa dikubungkan? Hanya salah satunya, ya. Maksudnya, salah satunya yang terbesar, malah, itu fiber. Jawabannya fiber. Banyak makan fiber di mana sih? Ada di daging mana? Ada fiber. Daging kan, gitu ya. Apalagi tadi susis-susis kulit-kulitnya, dan semuanya. Malu-malu harus banyak makan sayur. Bisa pakai kulit, lebih bagus lagi, gitu kan? Ada satu kesaksian, Bu. Waktu saya masih di proyek di Lembang, itu saya punya kakak kelas, dia sering datang ke kebun, gitu, untuk beli sayur organik kita. Maaf, kebetulan, ini kakak kelas saya ini, dia punya anak yang, apa itu, apapun yang, kayak hiperaktif, terlalu hiperaktif. ADHD. Iya, dia sangat ini sekali. Kayak, yang hidup, dia punya dunia sendiri, apa namanya, Bu? Autism. Autism. Autism yang super, ya. Jadi, waduh, dia di bawah saya lihat juga, kasihat juga, dia bilang, ternyata bahwa, kan sekolahnya juga khusus, dia bilang bahwa, menurut si sekolahnya, disarankan untuk lebih banyak makan sayur organik. Karena memang, menurut dia, bahwa kalau si anak ini banyak makan, yang sayur organik, itu dia lebih calm. Boleh lebih calm, Bu. Apa, actingnya, berlakunya itu lebih calm. Yang menarik lagi, yang menarik lagi, bahwa si, ada, kalau ibu tahu, Bu, Pak Budi, Bumi Budi, itu, saudaranya Pak, ya adiknya Pak Bayu, Bu, adiknya Pak Bayu, kan, bikin, peternakan ini juga, peternakan yang, pakannya dibikin sendiri. Nah, saya melihat sendiri, bahwa ada satu kandang, itu, diberi lebih banyak makan, protein ya, jadi, ada, ada, apa, ada, bekicot, ada apa-apa yang satunya, yang, sisa-sisa sayur, dan kebetulan di situ ada gebun organik, sayur organik, yang banyak makan, ini, protein, itu, maaf, buntutnya, temennya, abis semua, dicucukin sampai gundul semua, buntut, tapi yang satunya, enggak, dia lebih calm, ayam, seperti itu, saya coba, bisa seperti itu ya, jadi pengaruh. Jadi, pernah di Amerika, itu di satu daerah di Amerika, itu selalu terjadi ini, pak, tadi hiperaktif itu, hiperaktif itu, susahnya ya, memang nanti kesananya itu bisa ke arah kriminalitas, kan, makanya, hati-hati ya, ibu-ibu yang punya anak ini, mesti di treat baik-baik, berjuang, ke arah kriminalitas, jadi, tawuran terus, nih, daerah nih, satu daerah. nah, pemerintah gimana nih caranya bikinnya, untuk mereka enggak tawuran, dibikin pertanian, pak, jadi yang tukang tawuran ini suruh bertani, suruh bertanam, dibayar tentunya sama pemerintah, bertani, bertanam, terus disuruh makan, hasil pertaniannya dia sendiri, farming-nya dia, yang tukang tawuran, udah, enggak pernah tawuran lagi, mereka tenang. Berarti di Jakarta tuh, sering tawuran, suruh jadi pertanian aja, ibu. Ya, itu pemerintah turun tangan tuh, mungkin mereka jadi dibayar, kan, mereka jadi mau-nggah mau, kan, bertani, bertanam, terus suruh makan, suruh makan untuk kurun waktu tertentu, udah terus, enggak pernah terjadi lagi. Iya, iya, yang menarik. Yang kita makan itu, benar-benar mempengaruhi jiwa ya, karena God Brain Connection tadi. Baik ibu, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Swan. Malam ibu, bisa tanya apakah roti gandum, lebih baik dari roti putih biasa? Dari Ibu Swan. Silahkan ibu. Ya, secara umum harusnya iya, tapi banyak juga perusahaan roti gandum tuh begini, dia enggak confident, dia jual roti gandum, apalaku enggak ya, ini kan perah ya, ini kan, apa namanya, lebih keras ya, dua macam. Apakah dia, persentasenya gandumnya, asal aja gandum, nah asal namanya roti gandum kan jadi enggak bohong gitu ya, tapi padahal gandumnya cuma berapa, sedikit cuma asal ada total-total gitu kan. Putihnya lebih banyak. Nah ini bikin misleading, si pasien, eh pasien, si customer, si orang awam nih, merasa, gandum loh, gandum, feel free to eat. Gitu. Padahal mah, gandumnya cuma berapa. Gitu. Jadi, lihat dulu nih, roti gandumnya, roti gandum yang siapa nih, yang bikin. Kedua, adalah karena roti gandum tuh kurang enak, si pabrik juga kadang-kadang mikir, laku enggak ya, suka enggak ya. Akhirnya mereka suka taruhin hydrogenated fat. Margarine, margarine. Kan murah tuh, dan itu langsung bikin enak banget. Jadi, makan noti gandum tuh enak tau gitu. Tapi di dalamnya saya sedih banget, itu margarine. Margarine itu, nanti kepan-kepan ya, kita bahas siapa tuh margarine. Margarine kan transfer. Mentega. Gitu. Jadi, margarine tuh murah. Ditambah memang enak kan. Nah, ini lebih bahaya daripada dia makan roti putih. Lagi, roti putih dia mikir kan, roti putih bahaya, udah terkenal. Roti putih tuh bahaya lagi di Indonesia ya, putihnya putih banget, pelembut, putih gitu kan, pengembang. Bahaya, jadi dia makan paling setengah lembar, selembar gitu kan. Tapi kalau ini gandum, gandum loh, sehat loh, ayo makan aja. Gandumnya enak, ya iya, karena putihnya banyak, banyak juga persentasenya, dan dibanyakin hydrogenated fat. Jadi kalau belinya tuh oily, itu hati-hati. Atau tanya aja ke pegawai, jangan tanya ke owner, kalau lagi beli. Pegawai suka gak ngerti, pakai margarine gak ya? Atau pakai butter? Nanti dia akan jawab, kalau pegawai kan jawab apa-apa adanya. Nanti dia akan bilang, oh iya kita pakai margarine. Makanya banyak roti gandum sekarang enak-enak, dan itu oily banget. Padahal harusnya bagus, Bu, yang nanya itu. Harusnya bagus, kalau persentasenya, itu betul-betul ya, roti gandumnya keras tapi. Ada kayak butiran kacang gitu, kalau dimakan tuh enak gitu. Oh iya, makanya supaya enak gitu, campurannya mesti, roti gandumnya campurin, pumpkin seed, sunflower, nah itu jadi enak. Oilynya, rasa minyaknya, dari seed kan. Dari seed. Pumpkin seed, begitu kan, dari sunflower seed, gitu kan. Almond, almond gitu kan. Jangan pakai margarine dong. Pakai itu emang enak Pak. terus tambahin cranberry, nah jadi roti gandum yang healthy itu. Kalau begitu. Itu dimakan, dimakan tanpa isi aja enak, itu yang pakai, ada almondnya, ada apa. Ya, ya gitu. Cuma gak ada di Indonesia, jarang. Jaring yang keluar itu. Oke. Di hotel Pak, di Shangri lah, tapi mahal ya. Oh mahal. Tapi kalau dulu, saya saking ngejar situ, belum bisa bikin. Saya belinya pas dia lagi, udah jam 6 begini kan, udah jam segini, ini biasanya ditongin. iya. Terima aja iya. Baik Bu, lanjut, ini masih hal yang masalah, mencuci sayur lagi banyak sekali, kayaknya Bu Bu Yang, ya karena mungkin mereka susah cari yang organik. Apakah sayuran sebelum dimasak, bisa dicuci dengan air yang sudah di ozon? Air ozon mungkin. Nah, kembali nih, saya gak punya referensi untuk ozon tuh. Nanti ya, saya cari ya. Jadi saya belum berani bisa ngomong. Yang saya punya referensi adalah kalau baking soda, tadi ya, cuka apel. Cuka apel, baking soda, gitu. Garam ya, ditambahin garam sedikit bisa. Tapi kalau itu, jadi kalau itu, cuci ya, saya pikir, gak tahu ya, sekali lagi ozon saya gak punya referensinya. Jadi itu sebenarnya beli lemon. Kalau terpaksa nih ya, bener-bener gak ada. Ini dibuat dari sistemik. Sebenarnya kita mikirin juga tuh sistemiknya kan. Kalau terpaksa harus makan juga, ambil baking soda, dirap. Ambil apel, dirap. Kayak abu gosok gitu loh, Pak Bu. Kayak abu gosok, dirap. Gitu kan, sekalian dibersihin kan. Gitu, kulitnya. Terus abis gitu rendem, dicuka apel. Karena kalau di Indonesia, susah ya, cari buah yang memang organik itu, bukan susah masih sedikit ya, Pak. Kalau sayur, lebih banyak ya. Ibu, kalau Ibu pergi ke Malang, ke Batu Malang, di petani apel, itu mereka bisa semprot, sekali semprot, bisa dua, tiga jenis spesies. Dan itu, terkenal tuh ya. Ngeri sekali. Ngeri banget. Itu yang di situ benar ngeri. Yang saya tahu itu. Iya. Tomat juga demikian kan ya, Pak? Iya, tomat, tapi masih gak sekeras, gak sengeri apel. Yang ngeri itu, nomor satu, yang di top skornya Singapur, yang selalu dari Indonesia kena band, itu adalah nomor satu, chili. Cabai Indonesia sudah terkenal, karena over residue. Kalau bawang, dia gak mau ambil dari Indonesia. Satu cabai, kedua, apel, mereka juga, walaupun dia fresh, sebelum, tapi dia gak, gak mau ambil karena, residue mereka, walaupun gak punya pertanian, tapi, tiap negara punya, MRL ya, maksimum residue limitnya itu, Singapur cukup ketat. Dia cukup, cukup ketat kalau kita mau kirim sana. Baik, Bu, ini lanjut dari, Bu, Bu Yeni Kurniawati. Ini, masalah kanker, Bu. Bu, saya mau tanya, kenapa teman saya sudah makan nasi coklat setiap hari, nasi coklat mungkin brown, brown rice sebenarnya, masih bisa kena kanker cervix. Banyak juga. Ya, kan, nasi coklat bukannya obat, satu-satunya cara untuk menghindari cervix. Kalau makan nasi coklatnya sama susis, nasi coklat gak enak nih, tapi kalau pakai susis, enak banget nih. gitu kan. Nah, Anda tahu susis itu kan mengandung sodium nitrit kan. Coba ntar cari ke supermarket. Ada sodium nitrit. Sodium nitrit itu yang membuat, susis itu warnanya merah bagus, lalu juga awet gitu kan. Nitrit. Tapi siapa dia? Sodium nitrit bergabung dengan gugus asam amino, dari protein makanan kita, membentuk nitros amin. nitros amin ini potensial karsinogenik. Jadi biar dia makan nasi coklat banyak, tapi kalau temen makan gorengan. Temennya yang cahat. Oke, baik Bu. Dari Ibu Swan, Ibu mau tanya, sarapan yang sehat seperti apa ya? Apakah instant oatmeal cukup sehat? Terima kasih. Ya, kalau tanya saya, sarapan yang sehat, saya, sorry ya, ini ada bunyi, kedengeran ada bunyi nggak ya? Kalau nggak kedengeran saya lanjut, kalau nggak saya betulin dulu. Nggak Bu. nggak ya. Kalau, saya sih, breakfast yang sehat tuh selalu high, high in fiber food, betul. salah satunya oat. Tapi oat yang mana Bu? Mana ada macam-macam oat? Kalau instant oat, itu glycemic indexnya tinggi loh. Salah 80. Tapi kalau roll oat, roll oat. Tahu ya? Coba cari. Roll oat. R-O-L-L-E-D. Jadi gede-gede gitu. Itu 55. Jadi, kalau mau bicara oat, oat yang mana dulu? Nanti merasa aman lagi, kayak tadi misleading kan? Wah, gue udah makan oat. Oat sehat loh, high in fiber. Lalu dia makannya jadi banyak kan, dia rasa sehat kan? Padahal dia makannya instant oat. Apalagi kalau Ibu-Ibu nggak ngerti, oat yang dicampur udah dengan gula. Pagi-pagi yang minuman instant oat itu loh. Iya, yang merek itu. Lalu diseduh. Seduh. Nah, itu dasyat itu. Itu mah sugar, itu candy itu. Berlindung dibalik kata oat. Kata oat ya. Ini pinter gitu ya. Masih knowledge. Nanti Anda bisa telepon ke sekretaris saya, sekretaris gereja. Saya ada USB banyak sih, tentang menu-menu dan sebagainya, kalau mau ya. Atau buku rahasia umur panjang. Yang tadi saya ceritanya, terus amin tuh bagannya udah ada di sini. Ini di Tokped juga ada. Nanti kalau misalnya nih ada yang mau serius gitu, kalau waktu udah selesai. Iya. Jadi tadi mengenai instant oat, ada glycemic index-nya berapa, itunya berapa dibahas. Ya, jadi yang nanya tadi, oat-nya oat yang roll oat, ya Bu, Pak, kalau bisa. Gitu. Jangan yang instant oat, jangan yang jadi. Tapi saya tuh, kalau kami sih, saya serumah, kalau bangun tidur, lemon, kami gak breakfast nasi uduk, nasi itu yang lazimnya orang Indonesia. Nasi kuning, tapi kita bikin smoothie. Saya bikin smoothie dari sayur. Jadi saya punya sayur banyak, makanya Pak Wisnu kan saya uber-uber dulu dulu, aduh Pak. Pak Wisnu, ada hasilnya Pak, walaupun lama saya. Tapi saya tuh, nanya terus. Jadi rumah saya gak gede-gede amat, tapi saya tanam, sini tanam, sana semua pokoknya saya, saya usahakan, untuk bisa berbuah. Gitu. Ya, lumayan, lumayan. Dengan urban farming kan ya. Penting banget gitu. Jadi, saya banyak sekali makan smoothie. Saya bikin, oh, Anda tahu gak, kalau pagi itu saya bisa 16 gelas. Untuk seharian, saya masukin ke kulkas, untuk before meal, kita makan dulu kan, tadi mesti banyak makan sayur kan. Jadi half an hour before meal, setengah jam sebelum makan besar, lunch, itu kita pada minum dulu smoothie. Kalau dia ke kulkas, bawah. Ya. Ada tiap, makan sayur, atau sayuran serat, setengah jam sebelum, apa ya, sebelum makan besar, atau sebelum makan protein yang betul, sudah atau sebelum? Sebelum ya, Bu ya? Sebelum. Sebelum. Jadi kalau saya tuh pagi, tadi lemon ya, terus, jadi gak pengen breakfast yang, breakfast yang ala Indonesia gitu. Breakfastnya adalah itu smoothie, satu gelas, campurannya untuk detox, nanti yang tadi yang udah assess, angkanya tinggi ya, itu lakukan dulu deh. Saya kan, ini waktunya terbatas, mungkin nanti kita lanjutin, kalau tertarik ya. Saya kasih menunya nanti. Tapi kira-kira nih, sekarang kalau mau mulai duluan, yang tadi bahaya banget tuh, daripada tinggi, Anda bikin 30 permulaan, 30 persen sayur, 70 persen buah. Campur. Gitu, misalnya, cilantro, tadi terutama ya, buat buang logam berat tuh, cilantro, daun ketumbar, misalnya, atau brokoli, apa aja yang ijo-ijo, green leafy, favorable, Anda cari buah. Buah yang paling aman, supaya gak terlalu manis, itu adalah apel tentunya. Apel itu luar biasa. Apel itu juga bikin flash, batu umpet dulu. Gitu. Apa apelnya, kalau apel malam, baduk kulitnya. Cuman apelnya iya, apelnya gimana. Di rumah saya, saya nanam apel, berbuah juga Pak, tapi kurang manis. Kecil, kecil, kecil. Nah, di Indonesia, makanya kita berusaha lah, supaya ini, pertanian ini berkembang. Kalau kita negara tetangga aja, kita udah bisa nemuin kan, kalau organik, dikasih barcode, numpah kecilan kan. Itu banyak tuh, saya di pasar aja ada loh Pak, di Singapura tuh, temuin apel, jeruk, di pasar, dengan barcode nomor 9. Jadi gak terlalu mahal. Waduh, saya berharap di Indonesia, bisa. Kita sekarang semua, apel semua masih konvensional, barcode 4 kan, 3 atau 4 kan. gitu. Nah, ya sementara ya, kalau itu ya Anda cuci, kalau nggak pernah makan buah ya, tapi usah makannya, berdoa supaya pertanian ini, kita bisa berkembang kan, kita bisa hasilkan banyak, karena harus banyak makan itu. Nah, itu dimasukkan di blender, pokoknya kan bitter. Bitter taste, ketemuin sour taste, give the good taste. Dan banyak-banyak, aduh, pahit-pahit, mesti apa yang tahan, apalagi silantro kan, daun ketumbang. Baunya juga nggak enak bu. Kan baunya nggak enak, betul. Tapi rumusnya adalah, kalau bitter, pahit gitu, ketemuin sour. Nah, bitter ketemu sour, langsung gives the good taste. Lagipula, dia membuat kita break dari keinginan makan manis loh. Cobain, Anda udah kerakus manis nih, cari rasa asem. Sama mangga gimana bu? Nah, campurin ke mangga manisnya, misalnya mangga, ke potong, atau pineapple. Karena manisnya kan, kiwi yang manis. Itu sedikit, gitu. Bisa. Pokoknya bitter ketemuin sour, manisnya kan kita punya buah lokal manis kan. Ada pineapple, ya kan, asemnya ada kedondong. Bisa juga kan. Itu jadi semprot tuh. Pineapple kedondong pasti nggak disemprot tuh. Nggak ya. Dondong nggak ya, Pak ya. Nggak, nggak disemprot. Nah, itu dondong. Jadi waktu, saya kan dimasukin acara ini di Pijar TV. Jadi yang denger tuh banyak orang pedesaan. Misalnya bikin 10 hari detox. Ih, padahal seneng. Mereka ganti sendiri loh. Mereka mikir. Oh, kita mah nggak ada kiwi-kiwian di sini. Mereka ganti dondong. Saya berpikir, eh iya loh, dondong enak. Tapi orang di sini makan dondong, dipakein kiamwe. Apa kiamwe ya? Manis. Itu asin manis, darah tinggi itu. Emang enak sih. Tapi ya, ketemuin aja dondong itu kan asem. Dengan, jangan rugi dong. Kasih daun. Nah, manisnya ketemuin. Tadi pineapple kek. Ada musim mangga. Mangga kek. Mangga indramayu. Atau mangga apa. Begitu kan. Itu udah langsung enak. Pisang kan. Pisang aja udah. Pokoknya enak banget smoothie itu. Jadi kenyang. Saya tenang-tenang aja. Gak makan malah. Ininya, jadi otaknya masih bisa kerja terus. Sekarian gak dibebani dengan makanan. Nasi unuk. Nasi goreng. Ayam goreng. Aduh. Jadi setengah jam sebelumnya makan itu. Jadi, waktu jam makan tiba, kita gak rakus gitu. Makannya gak banyak. Karena udah seperti taruh pisau pada lehermu. Gitu kan. Kan ayat bilang kan. Taruh lah pisau pada lehermu bila besar nafsu. Bukan artinya bobo pisau. Kalau mau makan gitu. Tapi waktu kita masukin itu tadi. Smoothie, buah, sayur gitu. Atau makan buah deh. Kalau gak mau smoothie ya makan aja. Gitu kan. Atau di jam makan makanan sayur yang lebih banyak. Mumpung lagi lapar. Sayurnya duluan. Pak, Bu. Gitu kan. Sayurnya dulu mumpung lapar nih. Gitu. Kalau Anda makan keredok. ya togeknya cepetan dimakanin duluan. Jangan bihunnya dulu. Atau. Sama, sama tahu gorengnya. Gitu kan. Togenya dibanyakin. Gitu kan. Kira-kira ya. Bu Ailing, masih banyak, masih banyak lagi masak roti nih. Kayaknya banyak orang yang banyak tertarik roti. Malam Bu, kalau kita buat roti gandum, apakah tepung gandum dicampur dengan tepung terigu, itu bisa jadi roti sehat. Ya tadi ya sebetulnya sudah dibahas juga sih. Sebetulnya. Mungkin Ibu ada ulasan sedikit. Ya, tapi hati-hati dengan kata sehat. Selalu bilang. Di balik kata sehat itu banyak macam-macamnya. Misalnya ya, Pak Jokowi meminum empon-empon. Gitu kan. Pak Jokowi kan terkenal banget kan. Makan tepung lawak, makan tur. Semua orang bilang Pak, ikut Bapak Presiden. Makannya itu sehatin, kira-kira ya. Terus pada bikin lah. Minuman kunyit empon-empon. Tapi waktu saya cobain, wah ampun. Muanisnya minta ampun. Gulanya kebanyakan, Bu. Jadi sehat nggak tuh? Jadi makan gula. Tahu nih kalau kunyitnya kebanyakan, enggak laku. Enggak enak. Gitu kan. Tapi katanya ini, kalau empon-empon juga terlalu banyak, sampai over ini ya, minumnya tiap malam terlalu banyak, katanya ginjalnya juga bisa kena. Ya residunya jangan diikutin Pak. Jadi. Disaring ya. Di resep saya iya. Jadi yang dari kunyit gitu, diparut, diseduh. Kalau saya seduh aja. Disaring. Gitu ya. Terus endapannya kan ada. Nggak usah disaring, endapannya nggak usah diminum. Minumnya daily. Tiap hari. Gitu. Jangan sama bubuk-bubuknya. Ginjalnya capek juga. Nah ini menarik dari Pak Karmanda ini, Bu. Malam, Ibu, untuk mereka yang BAB-nya tidak lancar, padahal sudah cukup banyak makan sayur, apa lagi yang perlu diusahakan agar BAB-nya lancar? Wah ini takutnya ada hal lain, Ibu ya. Umur berapa, Pak? Wah, nggak disebut ini, Ibu. Kalau udah usia kita agak lanjut, memang kan dia mulai males peristaltik, ususnya udah mulai males ya, mulai lemah. Itu bisa dibantu, ditambahin lagi jenisnya, fiber-nya, sampai mencapai 35-40 gram kalau laki-laki. Terus dibantu eksersis, dibantu minum air putih, dibantu flexit, mungkin pernah dengar, atau bekatul ya. Bekatul, Pak. Bekatul bisa. Atau flexit, atau chiasit, kan sekarang banyak gitu kan. Kalo kopi, boleh nggak, Bu? Kopi-kopi kan juga membantu peristaltik. Iya. Kalau kopi, kopi itu, tadi saya bilang, kalau saya sih masih menganut once a day, sehari sekali, usahakan organic coffee, tapi dia aja, jangan pakai gula, pakai krim. Nggak usah pakai gula. Atau gula dikit sekarang. Iya, gitu. Sebab memang BAB itu harus diusahakan, tadi saya bilang sampai berat, gitu ya. Dennis Burkett, itu ahli nutrisi, berkata begini, if you paces a small stool, kalau engkau, BAB kita, stoolnya, fesisnya, tinjanya kecil, you will need a large hospital. Engkau akan perlu rumah sakit yang gede. Jadi ngerti ya, kita nanti bakal masuk rumah sakit gede, rumah sakit gede kan artinya kita bahaya banget tuh, dengan lengkap banget, gitu. Nah, orang yang masuk rumah sakit gede tuh yang peralatannya lengkap, segala macam, berarti udah parah. Itu orang yang kalau OO atau BAB, kecil-kecil. Ngerti ya? Tapi ada pengaruh pertahanan juga ya, mungkin pikiran ya, BAB ya, nggak lancar. Ya, semakin stres, semakin. Jadi, disantain aja Pak, kalau itu jangan ditungguin sampai ini, tapi di jam yang sama, lebih baik begitu. Itu kayak alarm, di jam yang sama. Kalau udah jam 6 pagi, jam 6 pagi nongkrong deh. Gitu. Minum perumun, buru-buru, gitu kan, minum banyak, itu tadi ya, terus di jam yang sama, sebelum tidur. Biasanya itu refleks, refleks sendiri. Betul. Itu kayaknya ada, ada, ada ininya Bu, ada timernya Bu. Saya juga, itu timer, nggak tahu gimana, pasti jam-jam itu pasti udah, udah otomatis ya. Dan Tuhan bikinnya tuh jam 5 sampai jam 6 loh. Iya, pagi, muslimnya. Iya, supaya kita bangun pagi, gitu kan. Kan Benjamin Franklin bilang, kan early to bed, so early to rise, make a man happy, healthy, and wise, ya kan? Tidur pagian, bangun pagian, membuat manusia, apa tadi, happy, bahagia, healthy, sehat, dan wise. Dan menarik ya, jadi, gitu, Tuhan cipkannya jam 5, jam 6, itu cara Tuhan bangunin kita semestinya. Di jam segitu. Iya, iya. Baik, mungkin dari Pak Kacung, ini masih banyak sekali Pak Kacung ya? Pak Kacung, itu ini, Ibu salam kenal, Ibu dokter. Banyak sekali Pak dibawanya, nanti, nggak tahu gimana Pak, kalau itu dipilih yang, yang hampir intinya aja, ini sebagian, karena terlalu banyak yang tanya ini. Bisa sampai pagi nanti. Ini Ibu, ini ada pertanyaan yang bisa saya singkat ya. Ini ada yang bertanya, bahwa, masalah pencernaan, itu kalau makan wortel, ya keluar wortel. Nah, itu terus kaitannya dengan, yang punya gadar gula tinggi, meskipun sudah mengurangi nasi, sudah hanya makan sayur, dan ini kok masih tinggi, gadar gulanya. Itu, itu yang saya singkat dari beberapa pertanyaan, Bu. Ya, gula tinggi itu banyak faktor ya, tapi pasti, kalau cari makanan yang GI, jadi bukan soal manis-ngga manis, yang glycemic index-nya rendah, dan banyakin fiber, gitu. Niscaya, niscaya itu lama-lama, enggak langsung ya, tapi lama-lama, nanti dosis obatnya mulai kurang, mulai kurang, mulai kurang, selalu high in fiber food, gitu kan, dan cari yang glycemic index-nya rendah, kalau sayur pasti rendah, kan enggak boleh lebih dari 55, gitu. Tapi mungkin tuh yang begitu tuh, biasanya dia yang hidden, tersembunyi. Dia pikir dia makan sayur, yang tadi saya khawatirnya, dia makan jus, makan sayur, tapi dressing-nya, manis enggak tuh, madunya kebanyakan enggak, pakai gulanya, gitu kan. Temen-temennya tuh, suka temen-temennya yang jahat. Dia makan alpukat, alpukat, tapi alpukatnya disiramin, apa misalnya, kalau dia, risetnya bilang, kan saya udah makan sayur buah, tapi kalau makan buahnya alpukat, dikasih susu coklat, dikasih susu kental, nah, kan disitu jadinya, naikkan gulanya. Jadi, sering temen-temennya, ini yang jahat, udah makan sayur buah, esteler, misalnya udah makan kelapa, udah makan, apa namanya, alpukat, gitu kan, lalu, tapi kita makan estelernya, pakai gula, gitu ya, coba yang nanya ini, dicek bener-bener, bener-bener makan buah sayur, tanpa temen-temennya, enggak, gitu, atau dipakain temen-temennya, itu tadi ya, gula, manis, gitu, ya nanti tentu, dibantu dengan eksersis, pasti kalau fibernya banyak, bisa, bisa ketolong. Nah, yang tadi satu lagi, nanya apa Pak? Tanyaanku, makan wortel, keluar wortel tadi, pencernaan. Oh itu pasti masalah di digestion, pencernaannya enggak bagus. Mesti ke gastroenterolog deh, nanti dicek enzimnya. Sementara sih, bisa beli preparat enzim sebenarnya, tapi kalau keluar wortel, sampai enggak di digest sama sekali, ya, dia pasti defisiensi enzim. Nanti mesti ke gastroenterologi, ke dokter pencernaan ya, biar dicek. Baik. Kemudian ada yang bertanya, ini, kalau kencingnya berbusa, itu apa kurang makanan sayur? Kalau kencing berbusa, selalu cek laboratorium, urin rutin. Nanti lihat, ada albuminnya, biasanya berbusa suka albuminnya tinggi, namanya albumin uria. Itu kebocoran di ginja. Makan sayur buah mah, udah pasti ya, semua harus tahu. Itu utama. Jadi, memang dia jadi obat, tapi juga, apa namanya, kalau ada penyakit, ya diberesin dulu, didiagnosa dulu ya. Kalau sayur buah, udah pasti harus. Nanti dengan makan sayur buah ini, kalau dia yang tadi, pasien bocor ginjal, terlalu banyak makan protein tinggi, kalengan, dengan banyak makan sayur buah, kan udah nggak ada space di perutnya, untuk makan-makan lagi yang begitu kan. Udah kekenyangan sama sayur buah. Tapi kan nggak langsung ya, tetap di-assess dulu, didiagnosa dulu, berbusanya karena apa nih? Paling gampang, cek urin-urin aja dulu ke rumah sakit, nanti lihat ada albumin di situ. Albumin uria namanya. Ya, jangan di-ignore ya, kalau kencing berbusa, kencingnya keruh, apalagi merah, gelap gitu. Jadi, VSS dan BAB ya, VSS, tinja, dan urin, itu adalah patokan kita para dokter, untuk tahu dia sehat atau enggak. Makanya Anda kalau masuk rumah sakit, cek kan selalu ada riwayat BAB, riwayat BAK. Ingat nggak kalau di UGD gitu kan, kalau masuk tuh di statusnya, riwayat BAB, riwayat BAK. Ditanyain tuh, BAB-nya gimana? Warnanya apa? Konsistensinya apa? Itu bukan kurang kerjaan ditanyain itu. Tapi itu ada meaningnya. Itu menggambarkan, seorang yang cancer, dia pasti akan bilang, aku nggak lancar. Nah, kalau dia ngelang, terus, peluntung-peluntus gitu, nggak bagus. Itu biasanya, karena dia ngelang, tadi saya bilang estrogennya diserap ulang. Nah, itu sebabnya, mutlak sayur buah itu harus biji-bijian. Kalau bisa, dengan kulit yang makannya, kalau bisa-bisa, terus kita berkembang di organik ya, senang banget, karena antioksidan ada di kulit, dan itu fiber-nya tinggi. Itu pasti lancar. Kalau udah BAB-nya lancar, itu bagus sekali. Nah, riwayat BAK juga sama, makan gitu. Itu penting, itu gambaran dari organ vital kita, sehat atau nggak juga. iya, ibu. Nah, ini ada pertanyaan tentang ini, ibu apa, cara membersihkan sayur dengan baking soda, dan juga apel itu, bagaimana, apakah berapa takarannya? Ini pertanyaan, dua orang sehari-hari jadi satu. Jadi, karena sama. itu sih kalau saya sekalian bersihkan, seperti kayak zaman dulu pakai abu gosok, saya ambil baking soda, saya kulit itunya aja, itu seberapa, bergantung besar buahnya kan, dirap, gitu ya, digosok gitu. Nah, udah bersih, saya masih rendam lagi di cuka apel. Kira-kira, tiga sendok makan cuka apel, di tiga liter air. Gitu. Kira-kira ya, segitu. Ya, tambahin lagi baking sodanya, direndam lagi, juga nggak apa-apa. Gitu. Tergantung buah yang Anda beli nih. Kalau Anda pikir, aduh nih anggur nih, anggur pesticide tinggi tomat, tadi kata Pak Wisnu, apel di Malang, buh, emang berani banget itu. Nah, Anda kepaksa, oh, agak konsentrate sedikit. Tuh baking soda itu kan nanti abis itu dibilas. Baking soda kan sebenarnya garam kan, untuk bikin kue. Bukan kimia. Kimia yang berbahaya loh. Gitu ya. Cuka apel kan juga. Nah, kalau mau pakai itu, untuk cuci-cuci, bantu, hilangin antibakterinya, ada promik, itu bisa juga dicoba kok, eco-ensim. Tapi, sekali lagi, saya nggak yakin, blue bukan nggak yakin, saya masih perlu data pendukung, bahwa dia bisa menghilangkan pesticida. Gitu. Tapi, kalau mau coba buat membersihkan aja, silahkan lebih pesticida dari situ. Ya, makanya, tapi kan kembali yang tadi Bapak bilang, aduh, yang sistemik ini kita perlu pikirin terus, ya, yang jadi dari, udah masuk ke dalam. Makanya, mesti kita galakin terus, pertanian organik ini, kan? Baik. Bu, ini saya teruskan ya, untuk yang ini, pertanyaan adalah, sering sariawan, bibir, dan lidah sariawan. apakah ini, dan solusinya bagaimana ini, akibat apa gitu. kalau sariawan itu pertanda loh, kita kurang gisi, kurang nutrisi, banyak toksin. Nah, mesti detoks nih, yang ini nih. nanti kalau ada yang mau, saya punya resep detoks 10, 10 hari, selama 10 hari, nanti bisa hubungi sekretari saya sih, kalau misalnya mau ya, atau detoklet ada, kalau mau mulai, nanti itu 5 jam lecture, 5 jam, 5 jam pelajaran gitu, kenapa tambahnya ini. Tapi itu memang pertanda, kalau sariawan, sering sariawan itu, kurang nutrisi kita, rambut rontok juga sama kan. Gitu. Ada nutrisi yang kurang, yang berpaksa vitamin C itu. Jadi, banyakin aja, Pak Bu, jangan putus asa, jangan pikir, saya udah makan buah sayur, berapa lama? Baru denger seminar, terus makan, baru seminggu, terus udah, udah bingung. Mesti itu jadi gaya hidup, selama-lamanya, baru nanti tiba-tiba kita menghasilkan buah, buah kesembuhan gitu loh. Ya kayak kita nanam kan, nanam biji, pepaya gak langsung besok muncul tuh buah pepayanya. Jadi, jadikan gaya hidup ya Pak Bu, makan sayur buah, 5 minimal, campuran sayur dan buah, kalau bisa 9. Kalau American Cancer Society, itu mau malah 9 sampai 11 porsi, sayur dan buah, setiap hari. Anda belum banyak banget. Gak juga sih, kalau kita makan, sekali makan 2 porsi aja sayurnya, terus di tengah-tengah ada buah, gitu kan totalin aja kira-kira. Bisa kok 9. Bangun tidur kan udah lemon ya. Lalu kalau ikut kayak saya, bikin smoothie, itu udah banyak tuh, satu gelas. Gini saya makan kentol, macem-macem tuh. Ada bayum, ada macem-macem-macem-macem, sama buah, sama pisang, nanas, segala macem. Itu aja udah seporsi, udah saya 2 kali, udah 3. Tengah-tengah jam 10 lapar dong, saya makan apel. Udah 4. Itu ntar sebelum makan siang, makan lagi buah setengah jam sebelumnya. Udah berapa tuh? Gelima. Makannya sayurnya di dobel dong. Udah 7. Jam 3 lapar. Daripada makan pisang goreng, ya pisang beneran. Pisang sebelum digoreng. Soalnya kita makan pisang, makan pisang. Pisangnya digoreng, makan ubi-ubi, tapi ubinya digoreng, kan orang Indonesia. Jangan dihitung tuh ya. Yang itu jangan dihitung 5-9 loh. Pisang goreng, ubi goreng. Jangan dihitung. Ini bener-bener real food. Real food. Bener-bener seperti yang Tuhan ciptakan pertama kali. Pak Kacung. Baik. Pak Kacung. Ibu Elizabeth ini ada buku bagus dan itu kayaknya orang gereja harus tahu ya bu. Yang itu lho bu. Makanan-makanan menurut Alkitab itu, itu kan konteksual banget dengan dengan apa? Dengan Bible. Ya ini rahasia umur panjang. Sebenarnya ini isinya adalah what the Bible says about healthy living. Cuma waktu saya bikin what the Bible says about healthy living ada di Gramedia nanti mereka bilang waduh dikirain ini buku orang Kristen. Padahal padahal enggak. Ini bukan soal. Ini cuma memang referensinya salah satunya Bible. Tapi banyak referensi ilmiah lain. Tapi membuktikan bahwa Bible itu luar biasa. Dibuktikan secara ilmiah ya dan amin. Luar biasa loh Bible itu. Luar biasa. Alkitab itu. Nah yang menarik di sini buku ini secara ilmiah dibuktikan ya dan amin. yang Tuhan ajarkan. Tadi disinggung sama Pak Daniel kan tentang binatang itu semua diperiksa secara ilmiah. Mungkin ini yang jadi bikin buku ini bestseller karena dibuktikan secara ilmiah benar yang Bible tulis. Ini kali Pak Wisnu bukunya. Oh dikasih Pak Wisnu dari Ibu yang Ibu yang menuliskan ini ya. Ya ini saya. Ya ini saya. Itu di Tel Aviv juga di sana juga susah cari red mint. Kebanyakan orang Israel menunya juga vegetarian paling-paling paling-paling si ayam atau ikan gitu. Tapi begitu masuk ke daerah Palestina wow banyak kambing di sana. Iya. Iya. Mestinya kita plan based sedikit ya. Maksudnya ya 70% deh paling gak 50. Gitu. Laper sayur. Laper snack buah. Gitu. Mesti gitu. Jadi yang lainnya kita udah gak kepingin. Kadang bilang tersiksa dong ya gak bisa cobain pisang goreng tape goreng. Enggak juga. Udah gak kepingin. Emang gak kepingin. Karena Bible bilang puasa mematakan kuk perhambaan. Ini cerita puasa Daniel ya. Puasa Daniel kan makannya buah sayur kan. Dan biji-bijian kan. Gitu kan. Daniel bilang kan puasa mematakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita udah gaya hidupnya makan buah sayur-buah sayur-buah sayur itu terbanyak. Emangnya gak kepingin dan selain udah gak ada space lagi. Kuk perhambaannya tadi tuh yang tadi Pak Daniel Alexander bilang. Di perhamba. Aduh kesian loh kalau pasien yang di perhamba makanan. Saya kan dokter di rumah sakit ya waktu itu. Di rumah sakit tuh saya lihat banget itu pasien udah parahnya kayak begitu pun. Kalau udah ngidam kepingin satu makanan. itu bisa marah. Sampai udah mau meninggal juga marah. Setelah pasien minta waktu itu bihun goreng yang berlemak ya. Terus istrinya diomel-omelin kalau gak dikasih lalu dikasih juga deh istrinya abis diomel-omelin ya kasihan deh. Abis dari situ dia langsung turun kondisinya lalu kita teropong kita endoskop kita kasih lihat nih. Jadi kena lagi istrinya kesian juga. tuh liat tuh bihunnya ngambang semua disitu dan setelah itu dia masuk ICU gak keluar dan dia meninggal. Itu perbudakan di makanan itu memang luar biasa. Tapi siapa yang bisa mematakan itu? Sayur buah biji-bijian. Saudara-saudara banyak ini yang makin ini. Itu patah. Keinginan lainnya itu patah. Puasa mematakan kukuk perhambahan. Jadi kalau lapar bersyukur ada apel yang manis bikin kenyang gitu kan apel tuh luar biasa. Ada per ya kan? Ada jambu di kita. Kan kita kaya sekali. Ada dondoh. Ada bangkuang. Bangkuang enak loh sebenarnya. Cuman jangan buku-gulanya kebanyakan ya. Bangkuang pasti bebas pasti jambu. Ya kan? Nah, ya. Ya, ya. Pake galen aja sedikit. Pake cabai kan bawang putih kacang-kacangan sedikit udah kita bisa makan bangkuang ada manisnya sedikit. Atau digabung sama temennya kan ada nanas gitu kan yang manis gitu. Aduh menyenangkan banget deh kalau kita bisa makan sayur buah banyak itu. Ya Bu, ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau sering makan suplemen apakah termasuk pertanyaan kuis nomor 8? Nomor 8 tadi berkaitan dengan minum antibiotik ya? Tergantung suplemennya Anda suplemennya yang artifisial atau yang real suplemen kan sekarang banyak suplemen yang yang sudah di filler diisi dengan kimia juga ya. Banyak kimianya. Jadi itu ada sesi lagi tersendiri. How to choose the food suplemen. Nah, makanya daripada begitu mendingan makan yang aslinya. Kalau enggak Anda ada yang gini mau makan sayur buah nyiksa aku punya uang aku bisa beli suplemen waduh suplemen banyak 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 dia lupa suplemen itu ada yang artificial ada yang enggak asli itu kita belajar lagi saya kan 8 tahun di farmasi kan di farmakologi jadi kita tahu mana yang obat juga begitu kan yang real dengan yang enggak nah nanti jadinya masalah jadi pola pikir kita untuk makan itu mesti benar-benar diberesin dalam memilih itu jadi kenapa enggak makan yang aslinya saya enggak anti-suplemen saya juga makan suplemen tapi ada keterampilan sendiri untuk memilih suplemen Pak yang nanya ini gitu ya nanti di USP termasuk vitamin ya Bu ya ya termasuk vitamin betul Pak itu ada ada grade-nya itu harus lulus dari satu pihak ketiga pemeriksaan pihak ketiga itu artinya yang netral yang enggak karena disol tanda kutip kasarnya disogok untuk rilis enggak ini pihak netral fase 3 kalau udah bisa masuk ke situ itu suplemen itu benar-benar real biasanya suplemen yang real itu expensive suplemen yang murah-murah itu yang abal-abal itu sintetik banyak kimia sintetik jadi hari ini cintailah buah dan sayur ciptaan Tuhan saya cuma mau pesen gitu cintai itu makanya belajar bertanam belajar bertani mumpung kita di Indonesia dan mumpung ada kelas-kelas seperti ini kan saya dengerin banyak yang pintar-pintar bikin pupuknya begini begitu tuh kemarin kan saya belajar aduh kenapa kita enggak mau itu ibu-ibu saya juga rumah enggak besar-besar amat saya pakai pakai pot-pot saya penuhin pot-pot dimana-mana yang bisa saya selipin pot-pot-pot gitu kan kemarin saya denger Pak Wisnu juga kali ya yang ajarin untuk dimana yang ditinggiin kan dibikin tinggi gitu ya potnya gitu kan jadi bisa nanam macem-macem itu lebih baik daripada supplement Pak Bu kalau kita keluar kota tapi kita lagi sakit kita kurang nutrisi kita perlu supplement betul tapi enggak artinya daily use daily use adalah sayur buah yang real gitu tapi kalau lagi traveling saya pergi jauh gitu saya mau ngeblender susah mau cari buah susah saya seminar misalnya di satu kota aduh masa saya nyusain yang punya ini ya panitia ya kalau yang baik ya dia tahu dia kasih saya buah banyak banget tapi kalau enggak saya juga sungkan minta-minta jadi yaudah saya bawa supplement cuma di situ aja jadi jangan namanya aja food supplement not food substitute ngerti ya food supplement not food substitute adalah cuma supplement melengkapi bukan pengganti nah gitu jadi ayo bertanam bu ayo semangat mumpung ada Pak Wisnu ada Pak Kacung disini ada Pak Handoyo yang bisa datangin para para ahli ada yang bertanya lagi tentang gatel 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 di tempat tertentu lebih dari dua minggu apa itu perlu detok ya biasanya gatel itu ususnya bocor apa bu ususnya bocor likigat jadi toksin masuk kan enggak ada yang filter gitu masuk antibody tubuh kita bereaksi di pikir kok maling masuk benda asing lalu dia bikin reaksi nah munculnya dalam bentuk gatel itu sebenarnya perkelahian dari antibody terhadap antigen antigen itu dalam hal ini toksin kenapa toksin bisa masuk musiknya enggak bisa kalau ususnya utuh intak gitu usus kita harusnya utuh intak ada fili mikrofilinya banyak tapi kalau anda makan antibiotik terus lalu makan parasit babi-babi anjing-anjing kucing-kucing binatang yang jorok yang banyak cacing lalu ibu-ibu pengen kurus susah makannya laksatif laksatif pencahar lalu makannya enggak ngerti strawberry bagus kan pisang bagus kan belilah yogurt rasa pisang rasa strawberry bukan real strawberry pisang dong kalau enggak mahal dan cepat basi kan makannya itu itu semua bikin usus bocor pak bu lalu gula kan mikrobium dibunuh oleh gula nah kalau mikrobiumnya pada mati dibunuh oleh gula food additives dan sebagainya tadi enggak ada yang menahan dinding ususnya bocor lah dia waktu bocor masuklah toksin dari makanan jorok kita tuh ke dalam terus akhirnya membentuk gatel sinus sakit kepala marah-marah itu marah-marah orang yang uring-uringan dulu tuh biasanya ususnya bocor maka anak-anak yang ADD ADHD kan anak-anak yang ususnya bocor anak-anak yang autis anak-anak yang hiperaktif kan banyakin fiber karena fiber akan kasih makan prebiotik tadi ya fiber kasih makan probiotik mikrobiom lactobacillus di usus kita sehingga dia bekerja lagi dinding ususnya nanti utuh lagi gitu jadi bolak-balik makan harus banyak makan fiber di sayur buah ya belajar mencintai sayur buah biji-bijian kacang hijau kacang panjang kacang buncis kacang merah ini ada ini ada yang tanya ini bu apakah buah salak dan durian tuh bagus ya makan salak lah putih-putihnya tapi jangan dibuangin jangan dikebetin putihnya jangan dikopek dari salak itu ya kita suka sama makan jeruk juga ibu-ibu atau bapak-bapak juga suka diminta dikupasin sama istrinya putihnya justru white peel itu itu yang bikin kita gampang BAB itu yang gampang BAB jadi makan buka kulit luarnya aja lalu makan dengan begitu itu yang cepat jadi satu hari ya cerita dikit dua menit supaya memotivasi kita untuk makan buah banyak sayur banyak saya ada di Portland satu hari di Amerika diundang seminar ini jauh kan jadi mereka bikin acara dipadet-padetin karena jauh kan puluhan jam jalan mereka mau efisien jadi dibikin pagi seminar siang seminar sore seminar terus ada seorang anak muda loh anak ini ya ampun saya baru mulai seminar dia udah tuing tuing saya pikir masih bilang aduh saya disuruhnya dua sesi aduh saya bilang Tuhan jangan liat dia dah mentahkan saya jadi gak bisa seminar gitu hilang semangat karena tidur kan nah waktu saya bilang sesi ada statement saya bilang gini how much fiber is enough jadi saya ajarin lagi kan makan fiber yang banyak gitu kan untuk gampang flush but how much fiber is enough berapa banyak fiber terus saya bilang liat ke kloset kalau mau ngambang tinjanya ngambang berarti udah cukup fiber karena fiber kan ngambilin lemak tuh nyendotin lemak jadi facesnya ngambang gitu ya eh dia bangun dia bangun dia seger loh tiba-tiba seger didengerin saya nah lu udah mati saya kena ya ini anak ini student nih anak mesin sekolah mesin disitu kan bagus tuh terus abis gitu seusai seminar itu dia hampiri saya doang tante aku nih bener-bener gak bisa dia bilang gitu eh gak seusai seminar habis seminar besok itu dua hari seminar karena dipadatin tante aku ini susah BAP tapi semalam kemarin tante ngomong gitu malam-malam aku ke rumah aku malam-malam pergi ke supermarket aku beli sun kiss beli jeruk tante bilang makan sama kulit putihnya aku makan aku makan salad terus pagi-pagi aku lihat bener loh tante ngambang dia pisah terus dia bilang kenapa kamu lakukan tante tau gak dia anak seorang pengusaha hotel bintang 5 di Jakarta salah satu hotel hotel bintang 5 orang tua aku udah kesel sama aku walaupun banyak uang aku disuruh pulang karena tiap kali lecture sekulia tante lihat sendiri kan tante ngomong aku udah ngelenggut udah gak tahan gak pernah lulus bagus jadi orang tua bilang pulang aja aku gak mau pulang tante aku mau belajar tapi apa mau ngantuk terus gini nah tante ngomong begitu aku buru-buru dong aku beli santis aku makan sel eh benar tante nah tahun depan saya diundang lagi karena ini seminar kan panjang banget gitu ya bersesi-sesi terus ada seorang pemuda loh dateng ke saya seger banget lari-lari tante inget aku gak inget aku gak waduh saya bilang mana bisa saya inget semua itu loh tante yang tahun lalu OO ku ngambang katanya yang tahun lalu OO nya ngambang maksudnya VSS nya ngambang yang cerita itu dia cerita setelah itu gaya hidupku berubah aku banyak makan sayur aku banyak makan buah aku gak jangkutan seperti student di Amerika kan terus langsung aku performansnya di sekolah naik gak dijadi dibawa pulang dan kabar gembiranya orang tua aku punya uang dong karena bintang 5 kan dia punya sama ikut kayak makanan orang miskin dia bilang makannya kayak aku banyak makan sayur salad buah gitu tadinya kan makanan orang itu kan ya gitu dan seterusnya saya gak lupa cerita itu jadi saya inget kalau cerita jeruk sama kulitnya saya cerita itu inget itu jadi kalau makan jeruk sama kulit putihnya Pak Bu gitu diikuti Bu ini kalau misalnya ada memang makan sayur gak bisa ya mungkin karena pencernaan mungkin gak kuat atau gimana itu ya Bu ya apa masih kan kalau dimakan sayur kayak begah gitu loh di perut itu akan harus mengurangi sayur ya gini Pak tergantung sayurnya pertama kalau sayurnya golongannya cruciferous vegetables ya itu adalah kale kembangko brokoli ya kan sawi misalnya gitu kalau gak dimasak makannya mentah misalnya brokoli oh detoks detoks pakai brokoli kale detoks kata kale sekarang kan rame itu itu pasti sebah gitu karena di dalamnya itu masih ada alkaloid alkaloid iya alkaloid alkaloid itu akan gone kalau itu light cooking light cooking dimasak maksudnya tapi kalau masaknya overcooked ya semuanya nutrisinya hilang dong antioksidannya vitamin makannya saya selalu bilang light cooking saya rumusnya eat food as close to raw as you can makan makanan sayur buah itu sedekat dengan aslinya Tuhan bikin jadi jangan sampai kebonyokan kayak kita beli capcai di di apa di restoran makan capcai sampai kolnya kembang kolnya mah udah anjut langsung di lidah tuh udah kebonyokan ini musik crunchy kayak aslinya bu tapi mateng tapi itu alkaloidnya udah hilang gak gitu kembung itu ke satu ya light cooking kedua kalau bukan cruciferous vegetables itu di blender aja pake high speed blender yang satu menit selesai sih itu mengurangi sebah tapi dibantu lemon itu nolong loh lemon tuh asam tapi mengurangi banget gitu sebenarnya lemon ya jangan pernah kalau bikin smoothie gitu gak pake lemon mesti pake lemon baik-baik itu solusinya ini ada yang terakhir nih asam bersama semua ini ada asam uratnya tinggi bagaimana menurunkan asam urat karena sudah tujuh makan apa asam urat penyebab tertingginya adalah orang bilang sayur padahal enggak bukan sayur yang tertinggi kecuali sayur yang purinya tinggi kalau kebanyakan tapi itu pun jangan dimasukin urutan nomor satu nomor satu adalah sebenarnya jeruan mudah pasti ya jeruan lalu adalah kalengan itu tadi yang tadi nomor berapa tuh senengnya makannya bukan yang asli makannya kalengan ikan asin yang asin banget gorengan kopi terlalu banyak teh terlalu banyak kenapa asam urat mau keluar di ginjal mesti berkompetisi dengan kafein dengan teh atau kimia dari kalengan dari makanan junk food asinnya dari apa tuh perasa kan flavor enhancer rasa keju rasa barbecue gitu kan pada demen tuh makan gitu itu kan semua mesti lewat ginjal kan nah sekarang asam urat mau keluar ngantri jadinya semua karena ada dia jadi itu dulu yang dikurangin bukan sayur sayur udah ke nomor berapa kalau semua masih tinggi juga ya carilah sayur yang purinnya tinggi deh tapi jangan belum apa-apa sayurnya yang dikurangin yang lainnya kalengan jerawan semua dimakanin gitu gitu kan jerawan tuh terutama ya yang ini banget jadi gitu kalau asam urat apa namanya kimia-kimia itu dikurangi supaya asam urat keluar di ginjalnya gampang gak ketemu gak ketemu kimia tadi kan food additives namanya ya sekarang hebat sekali sih ya mau rasa keju ada yang jual bubuk keju rasa barbecue saya lihat enak-enak loh itu rasanya tapi itu chemicals rasa strawberry rasa anggur gitu kan belinya ya nah itu kan kimia semua sebenarnya jadi kalau mau bikin yoghurt yoghurt aja masukin aja anggurnya enak tuh yoghurt pakai anggur enak usah pakai gula lagi anggurnya frozen in dulu masukin freezer jeruk jeruk mangga enak loh jeruk masukin freezer paling enak nih kalau bikin itu ya kalau bikin smoothie masukin freezer dan konon jeruk ternyata vitamin C katanya naik kalau masukin freezer dulu loh selain ibu juga gak kesel nih bonyok nih waduh gawat nih bonyok nih gitu masukin freezer jadi aman bu belanja aja gak usah takut bonyok mau bonyok masukin freezer pisang mau bonyok masukin freezer gak ngurangin nutrisi kok malah beberapa vitamin naik lalu smoothinya jadi enak nah masukin ke yoghurt gitu kan yoghurtnya belinya yang plain ngapain beli yoghurt yang warna ungu merah semua gitu kan itu kan kimia masukin gak perlu gula lagi karena kan mangga jeruk manis anggur manis ya kan gitu pisang manis pisang stroberi gitu jadi sangat bisa kita gak berhubungan sama kimia sangat bisa cuma ibu-ibu memerlukan rajin aja di dapur dan bertanam ya pisang kan gampang nanamnya ya selda tanah nanti ada yang tanya minum vitamin melatonin apa masih boleh ya boleh sih melatonin gak terlalu kenapa tapi melatonin itu sebenarnya keluar di jam 9 malam Tuhan udah buat jam 9 malam mestinya kalau yang sehat jam 9 udah rasa ngantuk-ngantuk karena Tuhan emang udah siapin manusia untuk segera tidur jam 9 dia keluarin melatonin bikin kita ngantuk kita ngapa-ngapain jam 10 setengah 11 udah tidur deep sleep nah kalau anda mau makan juga melatonin supplement ya boleh juga tapi kembali ya carinya jangan yang sintetik supplementnya yang high quality supplement melatonin pasti yang nanya ini susah tidur nih makan melatonin susah tidur ya ada yang ini yang bertanya apakah boleh mengganti cilantro asli dengan bentuk oil ekstrak seperti contohnya dari oil yang living apa ini ya oh iya iya kan tadi saya udah bilang sebisa mungkin bisa asli asli aja anda dapet fibernya toh ya kan kalau makan cilantro asli anda dapet fibernya kalau udah dalam bentuk oil katanya perusahaan ini bilang boleh dimakan saya gak berpengalaman disitu jadi saya gak bisa jawab gitu jadi makan aja yang cilantro ini ya cilantro itu daun ketumah itu bener loh itu bener-bener heavy metal detox untuk detox logam berat gitu kalau siapa cilantro ini jadi anda bisa beli cuci kalau bisa dapet organik bersyukur nanem ya tapi nanem susah loh saya nanem cilantro tuh belum jadi-jadi daun mint bisa nah terus di blender aja makan itu atau bikin tom yum tom yum cilantro-nya dibanyakin gitu kan ya kalau mau banyak buat jadi supplement ya mendingan di blender sendiri diminum gitu ya ibu-ibu males bu soalnya iya ibu-ibu nih senang belajar tapi gak mau melakukan belajarnya senang tapi suruh di dapur pada bingung semua iya memang memerlukan waktu tapi kan kita minta tolong helper makanya mesti baik-baik sama mbak masih di treat dong mbaknya kan dia yang bantuin kita sekarang mbaknya dikasih nasinya basi buahnya bonyok tapi suruh bantuin cuci buah kita tuh dia gak mau deh bersih lakukan seperti ini ini ada lagi ibu satu ini mudah-mudahan nanu ini masih banyak kalau dituruti ini teman-teman saya ini dari ibu aslin ya mukanya hitam-hitam kayak terbakar matahari padahal umurnya baru 36 kenapa ini ibu ya ya kosmetik tuh biasanya oke mesti ke dokter kulit atau nanti di assess disitu dilihat kosmetiknya saya kira itu ya sudah banyak sekali oh ini ada ada jin Veronica ini ini baru kalau pasien CA kolektar kolo rektal apa boleh gulat gulat stevia boleh boleh jangan sugar yang pasti karena cancer cells are sugar addicts sel kanker adalah ketagihan gula jadi udah gak ada gula pasir sama sekali tapi masih pengen manis minum stevia oke jadi bagi yang mau detoks duluan saya kasih ngomong stevia saya inget jadi tadi itu yang angkanya jelek-jelek udah mulai detoks kan gak keburu nih saya mau kasih yang 10 hari nanti ya kapan-kapan tapi yang sederhana dulu anda ambil cuka apel 2 sendok makan cuka apel carinya merek break ya break break ya karena dia ada mother's nya ada apa nya namanya ada probiotiknya ya terkenal kok itu B-R-A-G-G lalu 2 sendok makan lemon lemon asli loh ya jangan lemon sintetik gitu terus di segelas air kira-kira 300 cc gitu lalu kasih 1 sendok pe cinnamon kayu manis bubuk gitu lalu kasih cayenne paper sedikit tau cayenne paper gak nah itu untuk bakar lemak tuh nih tadi yang gemuk-gemuk nih yang perlu didetoksi kalau yang gemuk ya gitu cayenne paper tuh bakar lemak cayenne paper itu buka pembulu darah jantung cayenne paper cari di daerah bumbu di supermarket kayak bubuk cabai gitu lalu tapi dia jangan 1 sendok teh atau pedas cuma secubit aja api-api aja di aurin gitu gitu ya yang terakhir paper apa cayenne paper c-a-y-e-n-n-e c-a-y-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n sendok makan lalu Oh sinamon itu arti diabet kan anti gula darah satu sendok teh lalu kasih cayenne pepper sedikit aja diaurin lalu stevia satu bungkuskan banyak yang jual mengganti gula air 30-300 cc ya ya aduk aduk itu ya kan pengganti softring kan daripada yang anak-anak kepada soalnya pengganti softring itu orang senang teh di botol yang manis gitu kan teh-teh yang manis tuh itu di breaknya dengan cara kasih rasa asem pak rasa asem-asem gitu tuh biasanya gak gitu kepingin dia manis lagi Menarik tuh jadi lemong cuka apa tuh jadi dia lagi krafing nih rakusi kau pengen makan teh di botol yang manis banget gitu softring gitu nah coba kasih minuman ini dulu terus minumnya dingin-dingin dong kan musim panas manisnya kan dia dapat dari itu dari ini siapa tuh tadi cinnamon này kayu maniskan niscaya dia gak nyari lagi saya ingat ada satu orang tua anaknya di Singapura Waduh, jauh dari orang tua Anak itu soft drink terus Yang manis terus Terus saya kasih resep ini Wah bahagia, anaknya bilang ini kayak minum soft drink Jadi dia udah lepas dari soft drink Stevia-nya boleh diganti Stevia-nya dulu Stevia, kalau gak ada masalah kencing manis Boleh, enak Kalau gak ada kencing manis Tapi kalau ini ceritanya lagi Berat badannya lagi mau diturunin Lagi detox, mungkin Stevia the best Cuma after taste Stevia memang kurang enak kan Pahit dikit ya Karena dibuat dari daun Stevia ribodiana ya pak Kok gak mau nunggu ya di rumah saya Pernah nunggu tapi mati lagi tuh Ada daunnya kan Namanya daun Stevia ribodiana Minta di daerah dingin bu, dia minta di daerah dingin Tapi full matahari Oh full matahari ya Tapi dia mintanya sejuk gitu ya Supaya pembentukan gulanya Kalau perbedaan siang malamnya Ekstrim, dia semakin Manis gitu Oh di puncak kan ya Di puncak Wah itu cocok bagus Di tempat yang mataharinya full Tapi sejuk Dia bagus banget Tapi dia gak suka hujan Kalau guna hujan gampang rusak Harus dikasih Pasti livi kalau perlu di atas Oh mungkin waktu itu Gampang rusak Waktu musim hujan Iya hancur gampang Hancur daunnya Kalau itu ada Ada enak ya Tinggal diseduh aja Ada manis Oke Pak Kacung Ada Pak Iepta Silahkan Pak Iepta Ada Pak Iepta Kalau gak ada mungkin Bisa ditutup Pak Kacung Sekaligus Apakah Ada merna Anu Biar pakai closing statement dulu Ibu Iya Oh Iya ya Selesai ya Oke Saya closing statement ya Iya Saya cuma Mau menyatakan Terima kasih justru Kepada Kegiatan ini Pertanian ini Terima kasih kepada Pak Wisnu Yang dari awal Udah diganggu saya terus Saya uber Pak Wisnu loh Waktu itu Waktu acara di Taman Ratu ya Pak Iya Mengasih itu Aduh gak lelah-lelahnya Bapak ngajar disitu Sampai dah mati saya sih Bapak Mati ya Oh Full heart Nah dari situ saya mengenal Oh saya bisa ya Di rumah saya Untuk bertanam Dari situ tuh Pak Nah dari Taman Ratu tuh Terus Dan terus di acara ini Tapi ya Masih belum pintar-pintar deh Untung ada Pak Handoyo Tanpa saya nanya Sumber-sumber Ya nanti dimana Saya coba terus Ya Semoga saya ketemu Tukang Taman yang bagus sih Tapi menarik sekali Bapak-bapak Ibu-ibu Untuk mulai bertanam Apalagi tahun depan Dibilang kita mulai Masa sulit Iya Masa susah banget Kenapa kita gak bikin Lumbung Yusuf Dari sekarang kecil-kecilan Sayang kan tanah Kalau nganggur Kenapa gak Dikit-dikit Lagian itu Anti-stress juga Bagi ibu-ibu Yang gak ada Aktiviti Udah ya Itu seneng banget Dan biasanya Panjang umur tuh Kalau ditanak Taman-taman kan Jadi bertanam lah Lama-lama bisa juga Dan udah banyak sekali kan Dari lecture disini Diberikan Jadi mulailah Mencintai Buah Sayur Makan ya Kuncinya Kalau lagi lapar Langsung makan Yang dimakan Duluan buah Dan sayur Kalau lagi lapar Ketimunnya dulu Dimakan Togeknya cepat Dimakan Kolnya dimakan Kalau perlu tambah Baru ayam gorengnya Jadi Ayamnya nanti Cuma setengah Dari dua Malah tinggal setengah Gitu Jadi ayam goreng Cuma appetizer Supaya bisa telan kol Bisa telan Bisa telan Toge Gitu ya Jadi saya Tutup dengan ini Bersemangat terus Dan biarlah Tuhan Memberkati Komunitas ini Makin hari Makin ditambahkan Pewahyuan dari Tuhan Untuk kita bisa bertanam Memberkati negeri kita Menolong orang lain juga Ya Memberkati pemerintah kita Dan tentunya Menolong diri kita sendiri Mempersiapkan diri kita Untuk masa sulit nanti Ya gitu Pak Wisnu Terima kasih Terima kasih Silahkan Pak Kacung Sekarang Mirna ya Yang isi ya Masih ada gak Mirna ini Masih disini gak Oh silahkan 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 Terima kasih Ibu Dr. Elizabeth Subrata Banyak manfaatnya Tuhan memberkati Ibu ya Sama-sama Silahkan Mirna Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah setia Kita sampai di penghujung Pertemuan kita Sampai di malam hari ini Terima kasih juga Untuk Ibu dokter Yang sudah Betul-betul Memberkati Dan hasil yang Saya dapatkan Malam hari ini Adalah Saya perlu Mendetoks Tubuh saya Semua perlu Terima kasih Puji Tuhan Kita akan segera Mengakhirinya Dan sebelum kita Menerima doa berkat Mari kita naikkan Kembali sebuah pujian Kita di hadapan Tuhan Haleluya Tiap daya Seperti engkau Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Kau Tuhan Sanggut Menjawab Semua Seru Doa Aku Tiap daya Seperti engkau Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Sanggut Melawan Seru Kehidupanku Aku Percaya Tuhan Ku Ajas Kau Turun Langan Memilikanku Aku Percaya Tuhan Ku Nasya Kau Turun Tanggal Memerkatiku Aku Percaya Tuhan Ku Ajas Kau Turun Tanggal Memilikanku Aku Percaya Tuhan Ku Nasya Kau Turun Tanggal Memerkatiku Kau Turun Tanggal Memerkatiku Kau Turun Tanggal Memerkatiku Terima kasih banyak, Pak Wisnu ya, Pak Kajung terakhir ya Pak Wisnu yang doa ya oke, terima kasih semua, terima kasih Dr. Elizabeth, Ibu terima kasih semua Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti ini, mari kita tutup dengan doa dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan, tubuh jiwa dan roh, mari kita berdoa Bapak, kami ucap syukur bahwa kami sekali lagi diingatkan bahwa tubuh kami adalah baikmu Tuhan mengendaki kami senantiasa menjaga tubuh kami, seperti kami menjaga baikmu Tuhan berikan kami senantiasa kesadaran dan kemauan untuk hidup sehat bukan hanya bagi kami tapi juga bagi keluarga kami bagi rekan-rekan bagi saudara bagi teman-teman pelayanan kami sehingga hidup kami senantiasa bermanfaat berguna bagi banyak orang dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan kami serahkan juga acara kami selanjutnya kami bersyukur juga atas mencap syukur atas Ibu Dr. Elizabeth yang Tuhan sudah berikan waktunya untuk kami Tuhan terus memberkati pelayanannya keluarganya kesehatannya semua Tuhan sehingga boleh dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu kami serahkan juga Pak Andoyo dan tim dan semua kami Tuhan nama-nama-Mu pakai kami terus untuk menjadi alat-Mu lebih lagi hari demi hari dan menjadi terang dan garam menjadi berkat bagi banyak orang kami serahkan acara kami selanjutnya di hari-hari minggu-minggu yang akan datang dalam kuasamu karena apabila kami tidak kembali ke rumah kami masing-masing atau dalam perjalanan kami mohon perlindungan penyertaan dan pimpinan selalu menjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus nama-nama yang berkuasa di atas skala kuasa kami naikkan doa ini amin terima kasih Dr. Elizabeth terima kasih Ibu terima kasih semua ya terima kasih bertemu lagi terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa kembali kita Senin depan selamat menikmati